makasih sambing makasih sambing cuman, delicious hafffti cikernya sore sore sayang kamu sore sayang kamu keluar hai hai sekejutan bicarakan jalan, terbilang selamat tinggal selamat tinggal semua oke kita coba caranya ya Sambil Berapa jam lu tidur? Jam 1 jam 2 jam Menyambung lagi Jam 4 jam Sore Itu berapa Dulu Berapa Gue tau dulu ya Ada Ada KDRT Takutnya gak enak Maaf Yang co-host-co-host Boleh bantu saya Untuk nanti bantu Untuk nyut sama nyut Oke selamat sore teman-teman Sore Di acara Webinar BAEC Nah mungkin bagi teman-teman yang belum tau BAEC harus sudah tau Untuk yang para binusian BAEC itu Binus Alumni Entrepreneur Community Kita binusian biasanya Menyingkat-nyingkat Nama yang panjang menjadi singkatan Supaya lebih gampang dihafal Lalu Saya mau info dulu sebentar Mungkin yang Baru join Untuk kalau misalnya Untuk lulusan binusian Boleh Ditambahkan depannya binusian Baru nama Jika bukan lulusan binusian Kita Boleh Rename dengan nama NB Lalu nama binusiannya Oke terima kasih Ini Bisa dibilang Selamat datang Di webinar BAEC Sambil kita menunggu Boleh mungkin Pak Matius Pak Perkenalan sedikit Pak Oke ya Sorry teman-teman ya Terima kasih Sudah join Di Acara Online discussion kita Kita sebut online discussion Karena nanti sebenarnya Porsi paling banyak Kita akan berdiskusi ya Porsi paling banyak berdiskusi Cuman supaya Ada topik diskusinya terarah Saya akan membawakan Makanya disebut prolog ya Saya akan membawakan Ada beberapa materi Yang mungkin bisa Men-trigger Diskusi kita Ya Tentunya Materi yang membawa Keresahan kita semua ya Jadi Terkait dengan Masa-masa Pandemi COVID ini Nah Kalau dilihat di Virtual background saya ya Ini saya masukin Foto-foto ya Foto-foto Event-event kita dulu ya Pada saat kita Main bowling Ada kita main bowling Ada juga yang Pas teman-teman Sebagian teman-teman BIC Sebagian kecil Ada si Siuli Terus siapa lagi Itu waktu itu Yang datang main Ke kantor saya Terus ada juga Yang kita Waktu itu Nongkrong Di Di kopinya Apa Aduh Sampai lupa Sengking kelamaan Gagak apa Di kopi mana Yang bata ini Yang bata ini Yang bata ini Yang bata ini Whatsapp cafe Whatsapp cafe Selamat sore Pak Matthew Eh halo Bume Halo Aduh Ini kita kehormatkan Sekali nih Bume Mau gak Mau Apa Mampir Ke kita Mampir Mumpung weekend Iya Jadi Bume ini teman-teman Dari BAEC Bume Dan juga Kita sebut Namanya BAEC Friends Jadi ada juga Yang non-binusian Juga ada disini Ya karena kita Berapa kali juga Kita bikin event Karena tujuan kita Adalah mengembangkan Network Jadi yang non-binusian Dan pun kita berharap Bisa juga Ini tidak eksklusif Tapi inklusif juga Kita gitu ya Jadi Ini makanya Kenapa event ini Kita adakan Terbuka ya Nggak hanya Dini usian aja Gitu Tadi Sekarang kita lanjut Terima kasih Untuk teman-teman Semoga tetap sehat Semangat Kita udah hampir 2 bulan WFH Semoga Tetap semangat Sehat Selanjutnya kita Mau ada sedikit Kata sambutan Dari Ibu Meiliana Selaku Wakil Rektor Globality And Entrepreneurship Center Bu Meis Saya Silahkan Boleh Oke Terima kasih Yopi Terima kasih Pak Matius Dan rekan-rekan Ini ada Binusian Dan non-binusian Tapi semuanya Kayaknya Dengan satu tujuan Untuk kita Mau mengembangkan Entrepreneurship Begitu ya Rekan-rekan ya Saya terima kasih Sekali Kepak Matius Yang hari ini Mau sharing Untuk mengisi acara ini Nah memang Kedepan Saya ingin Menitipkan Karena Klub Entrepreneurship Ini memang Harus dipupu Sedemikian rupa Supaya bisa berkembang Karena kita Paham juga ya Kalau dari sisi Arahan pemerintah Bagi Pak Jokowi Itu jelas Kok aturannya Gitu ya Kalau setiap Saya Ada Pertemuan Dengan beliau Gitu ya Ke arah Kementerian Dan lain-lain Tujuannya beliau Itu Beliau pernah mengatakan Di satu pertemuan Bahwa Ekonomi negara kita Itu tidak mungkin Berkembang dengan baik Kalau startup itu Tidak bisa tumbuh Sekitar 5% Pertahun Artinya Kalau itu terjadi Maka beliau Meminta Bantuan dari kampus Karena memang Saat ini Komunitas terbesar Itu Dimulai dari Anak-anak muda Yang memang Ada di kampus Gitu ya Nah Jadi Memang diharapkan Dalam setiap tahun Pertumbuhan startup Di kampus itu Bisa mencapai 1000 startup Per tahun Jelas itu Bukan target Target yang sangat Kecil Gitu ya Bapak Ibu ya Dan menurut saya Target tersebut Memang agak sulit Gitu ya Nah Justru saya Butuh bantuan Dari rekan-rekan semua Baik Anda Alumni Maupun Bukan alumni Binus Tapi memang Punya Konsen besar Di bidang Entrepreneurship Saya butuh Bantuan Rekan-rekan semua Untuk mengembangkan Entrepreneur itu Di Binus Menjadi semakin nyata Gitu ya Karena Dengan bantuan Rekan-rekan semua Maka adik-adik Kelas ini Bisa memiliki Cara Ataupun Jalan yang Lebih jelas Gitu Karena Kalau bicara Entrepreneur Memang selain Mungkin memang Perlu fokus tertentu Juga dibutuhkan Strategi-strategi Yang sifatnya Memang Mungkin berbeda Dengan perusahaan-perusahaan Yang sudah Mapan Ataupun sudah Well Company Gitu ya Cara pengelolaannya Juga cukup berbeda Sehingga Memang Saya mulai Tahun ini Juga Dari sisi Jadi di Binus Wakil Rektor Untuk Global Employability And Entrepreneurship Itu Kita memegang Bagian belakang Ya kan Jadi mahasiswa di depan Ada yang mengelola Sampai dia kuliah Itu ada yang mengelola Nah di belakang Mulai semester ke-6 Itu Pindah ke area saya Tanggung jawabnya Jadi dimulai Dari proses pertama Yang namanya Enrichment Program Ya Enrichment Program itu Kita punya Kurikulum yang memang Cukup unik Yang sekarang Mungkin banyak Sekarang sedang Diadopsi oleh Mas Menteri Menjadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Satu tahun itu Di belakang Mereka melakukan Enrichment Artinya Outset Learning Ya Belajarnya di Outset Kampus Nah ketika kita Bicara Outset Kampus Di Apa namanya Di luar kampus Ataupun bicara Enrichment Program Maka di Binus Memberikan pilihan Lima track Sekarang sudah Enam track Track yang pertama itu Bahkan ke depan Akan menjadi Tujuh track Rekan-rekan Track yang pertama Kita tahu intensif Memang itu yang paling Favorit bagi mahasiswa kami Nah karena itu pun Saya juga membuka Peluang intensif itu Bagi perusahaan Alumni 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 Binus Yang Buka Yang memiliki Startup Dan ingin Mendapatkan Anak-anak Intensif pun Saya akan bantu Ya Selama ini Atau yang Sudah-sudah Biasanya kami Hanya memperbolehkan Intensif itu Pada perusahaan-perusahaan Yang sudah Well company Well managed company Atau perusahaan-perusahaan Yang stabil Tapi sekarang Tidak Saya akan bantu Startup dari Alumni Binus Tapi mohon maaf Bapak Ibu Ini masih hanya Khusus untuk Alumni Binus Karena tujuannya Saya memang ingin Membantu Perkembangan Startup Alumni Binus Menjadi lebih baik Jadi saya izinkan Mahasiswa saya Di semester 6 dan 7 itu Bisa melakukan Magang di perusahaan Startup Tapi dengan Kondisi-kondisi Requirement tertentu Yang memang harus Dipenuhi oleh Perusahaan Startup tersebut Tapi syaratnya Tidak susah Sebenarnya Jadi nanti Kalau memang dari Rekan-rekan alumni Yang memiliki Startup Dan ingin mengambil Magang anak-anak Binus Silahkan Contact dengan saya Langsung Silahkan Nanti mungkin Tim saya di ARO Ada Eddie Ada Yopi Bisa memberikan Contact saya Karena contact saya Terbuka Silahkan Anda bisa Mengakses Contact saya Seluas-luasnya Silahkan Nah yang kedua Yang kedua Kedua tadi Entrepreneurship Yaitu memang kita Menginginkan Mahasiswa kita Menjadi Entrepreneur Nah disini Saya juga butuh Bantuan rekan-rekan Terutama dari Komunitas PAEC Untuk mau Menjadi Misalnya mentor Mau menjadi Narasumber Untuk memberikan Keilmuan Secara Applied Dari Entrepreneurship Yang sudah Rekan-rekan Lakukan Itu kepada Adik kelasnya Itu kita Terbuka sekali Bahkan nantinya pun Kita ada Mulai tahun ini Mulai membuat Yang namanya Pitching desk Artinya kita Memberikan Jadi Startup-startup Dari Apa namanya Inkubator Dari Binus itu Kita kurang lebih Pertahun menghasilkan Kurang lebih 50 Startup Silahkan juga Kalau Bapak Ibu Atau rekan-rekan Dari PAEC Ini berminat Untuk mengembangkan Lebih lanjut Misalnya Mau jadi angel investor Mau jadi Apa namanya Memberikan Komitmen yang lain Juga silahkan saja Kita sangat terbuka Nah Pitching desk Itu kita akan Mulai lakukan Sekitar bulan Juli Agustus Itu track yang kedua Track yang ketiga Research Track yang keempat Itu kita Bicara Community development Track kelima Kita bicaranya Adalah Study abroad Dan track keenam Adalah Further study Atau mereka Fast track Yang langsung S1 Lanjut ke S2 Nah track terbaru Yang sedang digodok Adalah sertifikasi Karena itu permintaan Dari Dikti Jadi ada sambungannya Antara sertifikasi Di semester Tiga semester Semester pertama Sertifikasi Semester keduanya Dia pilot Job Ada kayak Pilot jobnya Gitu ya Ada Job Apa Pekerjaan-pekerjaan Project Project base Baru Track ketiganya Mereka ditaruh Di magang Magang tapi Di perusahaan-perusahaan Yang meng-applied Sertifikasi tersebut Nah itu track terbaru Kita gitu ya Nah karena itu Rekan-rekan alumni Pada kesempatan Yang baik ini Sekali lagi Saya mengucapkan Terima kasih Atas segala Kontribusi Yang sudah alumni Maupun Non-alumni Tapi dalam komunitas BAEC ini Lakukan Karena saya lihat Komunitas BAEC Merupakan salah satu Komunitas yang Program-programnya Aktifitasnya Saya lihat Sangat Apa ya Sangat banyak Dan terus Kontinu Baik Bahkan hubungan Dengan kampus Juga sangat Baik Saya selaku Wakil Rektor Sangat berterima kasih Dan menyambut Baik semua Peran serta alumni Untuk lebih memajukan Bindan Nusantara Sekali lagi Terima kasih Saya tidak akan Berpanjang lebar lagi Karena Waktu Untuk Pak Matius Sharing ini Jauh lebih berharga Pak Matius Saya sekali lagi Terima kasih Pak Matius Silahkan Dan Mudah-mudahan Acara ini Bisa memberikan Manfaat Bagi semua pihak Terima kasih Selamat Kore Thank you Thank you Thank you Terima kasih Bumai Oke Untuk teman-teman Tadi sudah ada Person dari Bumai Barangkali untuk Mau menghubungi Boleh kontak ke saya Saya ada chat Di Grup chat Nomor handphone saya Barangkali ingin menghubungi Langsung ke Bumai Bisa lalu saya Nanti saya akan bantu Yop Sebelum saya leave Foto dulu ya Yop Ya Boleh Bu Nanti kita foto Tunggu sebentar ya Bu Ya Oke teman-teman Sambil itu Boleh videonya Kita buka semua dulu Buka Di live video dulu semua Kita foto bareng Mana yang belum Luki Luki belum Malah Luki 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 Lib Libra 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 Boleh Maaf sebentar Ada yang belum Ada tiga patch ya Sebentar Sudah semua Boleh teman-teman Ada yang masih belum Pak Paulus boleh videonya Dinyalakan Pak Paulus Iya Nah itu tadi Pak Maluin juga Boleh videonya dimunculkan semua Iya sama itu Pamela Pamela gak jadi ikut si Sili Oke Sili ya itu Nadin, Nadin boleh Videonya Bu Kipi sudah Pak Maluin boleh Oke Kita Saya hitung ya Boleh posa Mau Tis Mau apa Terserah Saya hitung ya Ini P1 dulu Oke P1 Halaman 1 Halaman 1 dari saya Jadi usahakan Sampai dulu semua ya Nanti saya pasti hitung Kalau saya ganti halaman Siap 1 2 3 Oke sebentar Wait 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 Maaf Maaf diulang Supaya tampilannya lebih besar Oke Maaf boleh diulang dari halaman 1 Kita mulai ya 3 2 1 Oke Wait 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 Sebentar Halaman 2 Oke Kita mulai ya 3 2 1 Oke Wait Kita mulai halaman 3 ya Sebentar Saya halaman berapa Di saya tadi halaman 1 ibu Kita mulai ya 1 2 3 Oke Thank you Halo Si Yuli Ada Si Yuli ya ibu ya Iya betul ibu Iya ibu Halo Oke Terima kasih rekan-rekan Selamat menikmati Adalahnya Dan selamat Bye Masa-masa ya Masa-masa Oke selanjutnya Ada kata sambutan Tapi sepertinya Acara selanjutnya ada kata sambutan Dari ibu Arifa Selaku ketua Ikatan Ketua ikatan Ikabinus Tapi mungkin Sedang ada Kendala Belum Sebentar Sepertinya lagi masih Oke Sambil menunggu Saya info lagi Mohon kerjasama untuk teman-teman semua Nanti Mikrofonnya boleh di-mute Atau Saat lagi sesi Mulai Nanti Kohos boleh bantu Untuk bantu mute Lalu untuk sesi pertanyaan Boleh nanti Akan ada sesi pertanyaan Boleh langsung Ke grup chat aja Barangkali mungkin Masih ada yang sedikit Kurang Masih kurang Masih gap text sedikit Untuk di-zoom Itu Bapak ibu boleh lihat Ini saya pakai laptop ibu Ada di chat Nanti akan Akan muncul menu-nya Di sebelah kanan Nanti akan boleh ada chat di situ Untuk mungkin Kalau misalnya ada pertanyaan Atau diskusi dan lain-lain Oke Ini sepertinya sudah masuk Sebentar Halo Bu Arifah Halo Bu Arifah Suaranya Bu Arifah Nggak ada Halo Halo Bu Arifah Boleh dada-dada Supaya kelihatan Halo Halo Ya Perkenalkan Ini Bu Arifah Selaku dari Ketua Ikatan Alumni BINUS Saya berikan Waktu Dan Waktunya Untuk Bu Arifah Untuk memberikan Kata sambutan Sebentar Thank you Thank you Thank you Semuanya Saya pribadi Sangat senang Dengan apa yang Dilakukan oleh Tim bisnis Dan terutama Matius ya Di tengah-tengah Kondisi COVID Seperti ini Masih banyak Aktiviti yang Positif yang bisa Dilakukan Yang bukan Saja Bisa membantu Banyak orang Tapi juga Khususnya Untuk energi Positif ini Akan membuat Banyak orang Bisa Melihat bahwa Di tengah-tengah Kondisi yang ada Sebenarnya Banyak Opportunity Yang bisa kita Kerjakan bersama-sama Kalau kita Fokus pada Masalah Maka kita Akan sulit Sekali Untuk Menemukan Jalan keluar Tapi kalau Berkolaborasi Maka kita Akan bisa Menemukan Banyak Hal yang Baru Dan Mengikuti Acara seperti Ini adalah Cara Salah satu Untuk Berkolaborasi Dan belajar Bersama-sama Jadi Saya pribadi Sangat berharap Bahwa semuanya Bisa belajar Banyak dari Matius Dan juga Belajar bersama-sama Untuk Menemukan Metode Yang Kreatif Dan Bagaimana Kita bisa Melewatin ini Dengan sukses Bukan hanya Melewatin ini Dengan selamat Tapi Lebih apa lagi Kalau kita bisa Melewatin ini Dengan sukses Jadi enjoy The event Dan Semoga Kalian benar-benar Bisa mendapatkan Sesuatu yang berguna Terima kasih Terima kasih Ibu Arifat Oke thank you Ibu Thank you Oke Selanjutnya Thank you Ibu Selanjutnya Kita akan langsung Lanjut Ke Main utama kita Pembicara kita Prolog Akan dibuka Oleh Pak Matius Selaku Dia Head of Business Empowerment Di Dan dia Sebagai Co-founder Untuk Asilis Lantara Indonesia Pak Matius Saya persilahkan Oke Thank you Ya Yopi Ini saya Share screen ya Boleh Boleh Saya masih Disable nih Screen sharingnya Sebentar 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 ya Saya jadi ikutan gatek Sebentar Sebentar ya Aduh Dia jadi ikutan gatek Dikasi Red Sebagai host juga boleh Ya langsung Jadi host aja Ya sebentar ya Oke Sudah Masuk Teman-teman Kelihatan Saya punya Slide Kelihatan Oke Kelihatan Oke Jempolnya ada Kelihatan Ya Sekali lagi Thank you teman-teman Yang udah join Di event kita hari ini Semoga event kita hari ini Bisa memberikan Manfaat ya Buat kita semua Karena tadi saya lihat Di chatbox Ada beberapa yang bertanya Bedanya BIC IK Binus itu apa Yang mungkin karena Ada teman-teman Ada yang non Binusian Termasuk juga Binusian Yang mungkin Baru kali ini Join nama kita ya IK Binus kan adalah Ikatan keluarga Aluni Binus ya Dimana Pemimpin kita adalah Bu Arifah Yang barusan sharing Thank you sekali Bu Arifah Yang menyempatkan Maksudnya buat kita Disini ya Ini adalah Wadah bagi Seluruh Alumni Binanusantara Jadi Kita beruntung Kita bersyukur Bahwa Binus kita Akhirnya memiliki Ikatan keluarga Alumni Binus Walaupun Memang secara umur Kita masih Seumur jagung ya Kita Baru berdiri ya Kalau dibandingin Sama Universitas yang lain Tapi kita berharap Walaupun kita baru berdiri Tapi karya kita Nyata Membantu Untuk alumni-alumni Nah BIC sendiri Adalah organisasi Dari singkatan Binus Alumni Entrepreneur Community Yang sekarang Dipimpin oleh Marcus Fresnel ya Jadi ketuanya adalah Marcus Fresnel Ini adalah Organisasi Dimana Para Binusian Kalau Binusian itu Berarti Bisa Alumni Binus Bisa juga Yang non-alumni Yang memiliki Minat Dengan entrepreneurship Nah kalau memiliki Minat Artinya Tidak harus Sudah menjadi Entrepreneur Yang want Entrepreneur Yang kepengen Jadi entrepreneur Juga Welcome Untuk join Di BIC Tapi memang Karena ini Adalah Binusian Berarti artinya Harus Keluarga Dari Binus Jadi Apakah Mahasiswa Apakah Pekerja di Binus Dosen Karyawan Dan pasti Adalah alumni Nah sedangkan Yang non-Binusian Bagaimana Kita ada grupnya Lagi Kita sebut namanya BIC Friends Artinya Kita tetap bisa Berjejaring Dengan teman-teman Yang non-Binusian Karena disini Kebetulan Ada juga Beberapa teman Yang non-Binusian Mau join Kemari Sekali lagi Ini merupakan Kehormatan Buat kita Yang non-Binusian Juga pengen Masuk ke dalam Event ini Semoga Sesudah ini Bisa terus Keep contact Dengan kita Join di grup BIC Friends Oke Itu sekilas Tentang Tentang kita Dan event ini Juga terselenggara Bekas Berkat Dukungan Dari Binus Alumni Relation Office Disini ada Parudi Bro Yopi Dan banyak teman-teman Hana Pasisono Kita sangat Bersyukur sekali Binus memiliki Divisi yang Dedikasi Untuk melayani Alumni Jadi kita Sangat kuat sekali Hubungan kita Dengan Binus Karena Binus Bahkan memiliki Komitmen yang sangat tinggi Dalam pelayanan terhadap Alumni Kita di IK Binus Kita di BIC Tidak ada hentinya Terus diberikan Dukungan Support Pelayanan Dan ini merupakan Hal yang sangat baik Mengingat ini juga Hari Sabtu Kalau buat kita Mungkin adalah Bersenang-senang Dengan diskusi begini Buat Bro Yopi Itu kan namanya kerja Sampai mau Sabar-sabar poster Itu Kita Sangat bersyukur sekali Oke Kita masuk ke Acara kita Kita sebut Judulnya adalah The New Normal Kita akan Berpindah Dari defensif Ke offensive strategi Sebagai kunci Dari survival Nah itu Ini apa Tentunya akan kita Masuk ke materinya Nah sebelum saya Masuk ke materinya Tadi waktu saya Kita bersapa-sapa Di awal Kita kan semua Ngeliat video Muka-muka Saya lihat Muka-muka Banyak teman-teman Di situ Dari Singapura Ada loh Ada Bro Husin Siapa lagi Tadi saya Dari Singapura Dari Bali Si Siuli Terus Jadi teman-teman Non Binus Itu banyak Dari mana-mana Dan kalau Dilihat Muka-mukanya Itu Kayaknya Muka-mukanya Apakah Muka-muka Yang lagi Stres Yang melihat Kondisi Seperti ini Apalagi Ada istilah Kerja di rumah Kalau udah denger Kerja di rumah Dulu Waktu kita Lagi asik Kerja di kantor Pagi Mesti berangkat Naik Naik kendaraan umum Macet-macetan Atau yang berkendaraan pribadi Macet-macetan Kalau yang naik kereta Harus berdesak-desakan Pergi ke kantor Habis waktu Di jalan Sekian jam Terus Habis kantor Pulang juga Ngelembur Pulang sampai malam Sehingga kita Mendambakan Aduh enak banget Kalau bisa kerja di rumah Nah sekarang Keinginannya Tercapai Kerja di rumah Sekarang pertanyaannya Apakah kerja di rumah itu Seindah yang dibayangkan Teman-teman pasti sudah Mulai merasakan Contohnya ini Saya next Kerja di rumah Tidak seindah yang dibayangkan Keliatannya sekeren Realitanya Aduh Bisa sambil kerja Ada notebook Yang pria Juga ngebantu masak Terus Yang ada satu lagi Yang sudah kita kerja Anak-anak tidak bisa diem Diikat saja Jadi seperti tadi Kita lagi asik-asik Meetingnya Ada bocoran suara Ini menandakan bahwa Ternyata kerja di rumah Ini tidak seperti Yang kita bayangkan Aduh Tidak sehingga dibayangkan Ini yang menimbulkan Mulai muncul-muncul Stress Mulai muncul-muncul stress Apalagi anak-anak Sudah pada stress juga Kalau ya Makanya kok di rumah Terus Bapaknya juga di rumah Yang tadinya Kalau disuruh sekolah Malas Sekarang Pengen sekolah mungkin Karena mungkin Aduh kok Jadi kayak begini Jadi kita benar-benar Mengalami kondisi yang Tidak sewinner dibayangkan Ada yang sudah Bosan akut Ini contoh orang-orang Yang bosan akut Sampai Kopi Three in one Dipisahin kopinya Sama gulanya Sama krimernya Dipisahin Saking tidak ada kerjaan Atau sapu ijuk Di kepang Contoh-contoh Orang yang Sudah tidak punya Bingung ya Mau ngapain lagi di rumah Ini Kesetresan kita Ada yang kelamaan Pakai masker Sampai mukanya Belang-belang Seperti itu Nah ini Ini adalah Contoh-contoh Gambar-gambar Yang menunjukkan bahwa Kondisi ini Sangat Sangat Merasakan kita Belum lagi Jaga jarak nih Ada Jaga jarak yang aneh Sudah pada hebat ya Naik motor sekarang Jaraknya pun Satu meter ya Sampai musik begitu Duduk yang di belakang pun Sudah duduknya Nggak diboncengan lagi Di belakangnya Boncengan gitu ya Jadi Terus yang Yang potong rambut Mesti jaga jarak Potong rambutnya Mesti pakai trongkat Jadi Ini Ini Bikin kita Di satu sisi ya Tertawa miris Di sisi lain Inilah representasi Stresnya kita Ini representasi Stresnya kita Tapi dari itu semua Kita selalu berkata Ya udahlah Ini kah sementara Kita punya harapan Semoga Cepat berlalu Cuman kah sekarang Jadi pertanyaan Sampai kapan? Kapan? Ini cepat berlalu Sampai kapan? Nah ini Ini Saya ada Ambil slide Dari Dr. Adrian Tejak Ini Menurut beliau Dia juga Pasti juga dapat Dari berbagai sumber Kalau kita lihat Ini adalah Fase-fase Masa COVID-19 Di Indonesia Kalau kita Memang Baru teridentifikasi Pasien Pasien Zero Kita Itu Maret Teridentifikasi Bulan Maret Bulan Mei Sekarang Dirasakan Mulai Full PSBB Di mana-mana Dan Punya perkiraan September Mungkin Masa-masa Paling puncaknya Dan Kalau Teman-teman Mengikuti Berita-berita Tentang COVID Para ahli Epidemi Mensinyalir Berdasarkan Pengalaman Epidemi-epidemi Sebelumnya SARS, MERS Juga ada yang Namanya Second Wave Jadi yang nantinya Keliatannya Sudah sampai Titik puncak Lalu kemudian Turun lagi Tapi kemudian Bisa ada gelombang Second Wave lagi Dan itu Diperkirakan Di bulan September Nah lalu Kemudian Ada harapan Bulan Oktober Itu mulailah Benar-benar Terjadi penurunan Sehingga Di Januari 2021 Di Indonesia Diharapkan Dicabutlah PSBB-nya Ini Perkiraan Perkiraan Kalau ini terjadi Setidak-tidaknya Berarti Kalau sekarang Bulan Mei 7 bulan Kita masih Begini terus 7 bulan Pertanyaannya Saya Saya sendiri Pribadi Ragu Ini terjadi Kenapa Ini saya Sharing lagi Satu Materi Ini menurut saya Bacaannya bagus Teman-teman Bisa datang Nanti Kalau pengen Bacaan yang lengkap Ke gatesnotes.com Itu jadi Bill Gates Itu punya Website sendiri Untuk Blog-blognya dia Jadi apa yang Dia pikirkan Dia tulis disini Dan tulisannya itu Saya lihat Sangat bagus Memang menunjukkan Kelas dia Memang kelasnya Pimpinan Pemimpin dunia Itu Dia punya Belief Covid ini Hanya bisa selesai Ada dua alternatif Yang pertama Ditemukan obatnya Untuk mengobati Covid Yang menurut dia Kemungkinannya Sangat kecil Ada obat Yang bisa efektif Untuk bisa Nyembuhin Covid Sekarang memang Kita ada dengar Kloroquine Tramsdivir Kita ada Ada beberapa Yang kita dengar Tapi Itu masih Masih dipertanyakan Seberapa efektif Obat itu Sehingga Bill Gates sendiri Itu Belief bahwa Alternatif kedua Yang menjadi jawaban Sampai ditemukannya Adanya vaksin Yang efektif Nah kalau Bill Gates Yang ngomong ini kan Bukan orang sembarang ya Dan dia juga tahu Kalau dia ngomong itu kan Di watch oleh seluruh dunia Pasti dia ngomong Juga berdasarkan data Salah satu Yang dia tulis Ini artikelnya Ini saya potong-potong ya Karena biar selatnya juga Cukup gitu ya Kalau teman-teman Pengen lihat detailnya Datang aja ke Gatesnote.com itu ya Biasanya penemuan vaksin itu Butuh waktu 5 tahun Biasanya Tetapi Bill Gates Ya disitu juga Dia didukung Sama dokter Anthony Fauci ya Itu Belief bahwa Secepat-cepat yang bisa dilakukan Seharusnya 18 bulan Bisa dilakukan 18 bulan Itu normalnya 9 bulan paling cepat Tapi kalau Lebih lama Bisa sampai 2 tahun ya Tapi diambil Di pertengahan Kira-kira 18 bulan Itu vaksin Ditemukan Nah kalau 18 bulan Vaksin ditemukan Artinya Walaupun tadi ada Perkiran di Indonesia Itu Januari Ya Mungkin Itu juga bukan Secara final Tetap finalnya itu Benar-benar Sesudah vaksin ditemukan Yang which is 18 bulan Kalau 18 bulan Kita ambil patokan Dari Pertama kali ditemukan Itu di Walaupun sekarang juga Kalau teman-teman baca ya Itu banyak ya Bukan cuma Kita bilang bahwa Ini pertama kali di Wuhan Tapi ketika di track-track lagi Sepertinya ada juga Yang datang Dari negara-negara lain Jadi Disinyalir ada kemungkinan Di November Atau Desember Keberadaan virus itu ada Dan mulai Memang udah mulai Pada bergerak Ya kalau ditarik-tarik 18 bulan Dari masa itu Ya paling cepat Itu di kisaran Sekitar Mei Juni 2021 Ya keberadaan Apa Vaksin itu Artinya teman-teman Ya Kapannya itu Ya kita harus siap-siap Sampai Bulan Mei Juni 2021 Jadi ini Benar-benar Ya kita bilang Kita bertahan Ya Toh ini sementara Bertahannya itu Sampai Mei Juni 2021 Ya Dan kita dengar Suara entrepreneur Ya Buat teman-teman Yang sebelumnya Ikut event Belum ikut eventnya BIC sebelumnya Sebikit saya summary Ya Kita udah bikin event Dua kali di BIC Ya Mendengarkan suara-suara Teman-teman Para entrepreneur Ya Ini suara-suara yang muncul Di entrepreneur Ya Customer Ada yang batal Beli jasa Atau produknya dia Atau ada yang sudah Menang tender PO di tangan Tapi ditunda Ya Atau Udah dikerjain Ada sebenarnya kerjaan Tapi pembayarannya ditunda Ya Sedangkan kan kita Butuh cash flow nih Sebagai perusahaan Ya Ada Waduh Ini demandnya tinggi nih Jualan gak susah Ya Kalau di atas Jualan aja susah Ini ada Jualannya gak susah Tapi gak ada barang Ya Suplai barangnya Terbatas Apalagi kita di Indonesia ini Secara Secara makro ya Kita lihat Bisnis-bisnis yang di Indonesia Yang namanya buat Produksi itu Apa Sangat terbatas gitu ya Dimandungnya sama negara-negara lain Yang udah lebih maju gitu ya Kita ini banyaknya trading Gitu loh Kalaupun kita buat Ada manufaktur Bahan bakunya Kita juga gak punya Yang which is anehnya Kita ini negara yang sumber daya alamnya tinggi gitu ya Sumber daya alamnya banyak gitu ya Tetapi tidak bisa meng-convert itu jadi bahan baku gitu loh Jadi sumber daya alam kita diekspor dulu Lalu diolah sama negara orang lain Lalu kemudian bahan bakunya diimpor balik ke kita gitu loh Baru ada Manufaktur-manufaktur yang menggunakan bahan baku itu Dan sekarang gak bisa dipungkiri Ketergantungan sama Cina tinggi sekali Ya di kita tuh bahan-bahan baku yang datang dari Cina Atau kita yang bisnisnya trading Itu barang-barang datang dari Cina gitu ya Itu sekarang bener-bener terhambat gitu loh Kalaupun ada Harga suplanya naik luar biasa Kalau yang paling gampang mau ambil contoh Masker dah Masker itu kan sebenarnya harganya Coba sebelum masa Sebelum masa covid ini Berapa sih harga masker? Sekarang kan naiknya gak kira-kira gitu loh 300 ribu 350 ribu per box yang isi 50 piece gitu ya Kalau ditanya sama yang buat Sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang udah mulai mikir gitu ya Perusahaan-perusahaan yang udah mulai mikir Ya udah deh kita buat deh Apalagi misalnya konveksi Waduh selama ini kita bikin baju Kayaknya bisa deh kita bikin masker Masalahnya bukan kita gak bisa bikin masker Bahan bakunya gak ada gitu loh Ya itu gak ada masalah gitu loh Ya sehingga harga juga Kalaupun ada ya naik gitu Belum lagi ada perusahaan Atau toko atau pabrik Yang tidak termasuk industri strategis Yang gak boleh beroperasi Ya mau-mau ditutup Ya kalau gak boleh beroperasi Artinya yaudah Gak ada pemasukan gitu loh Jualan aja gak bisa Buka toko aja gak bisa Gak ada pemasukan Ya Belum lagi pengirian membarang terhenti Ya Ataupun kalau ada sulit gitu ya Gitu Ini yang menjadi Menjadi beban kita Ini jadi suara entrepreneur Di mana-mana Ya Dan ditambah-tambah lagi Biaya overhead gak berhenti gitu loh Biaya overhead kita Gaji THR Ya THR gitu ya Ya kalau misalnya kita berada di sisi karyawan ya Pasti karyawan pengen ada THR jalan terus gitu ya Tapi kita di sisi pengusaha Ya Uang masuk yang gak ada Tapi mesti mikirin THR gitu loh Gaji Cicilan kredit lagi Belum kalau ada cicilan kredit Ini semua mesti dibayarin Gitu Dan ini bukan cuma suara entrepreneur Kalau saya boleh sharing Ya ini suara saya sendiri termasuk sebagai entrepreneur Nanti saya juga bukan cuma meng-gather dari Dari suara teman-teman ya Gitu ya Kita pertama kali Begitu ini Ini udah mulai melihat ada masalah ya 19 orang kita rumahkan Ya Dari 19 orang itu Ada 2 orang Akhirnya kita bisa pekerjakan kembali Ya jadi Tapi sampai sekarang Masih ada 17 orang yang masih tiang muda kita rumahkan sementara Gitu Ini keputusan merumahkan sementara itu Gak enak loh Teman-teman ya Itu buat saya itu beban moral buat saya Karena Saya mikirin itu bagaimana keluarganya Oleh itu sebabnya waktu kita Memutuskan merumahkan sementara Kita dengan hati-hati mikirin Ini ada keluarganya gak Ini masih muda mungkin Kalau ini masih muda Oh kalau dia masih muda Mungkin bapak mamanya Papa mamanya masih bisa mendukung gitu ya Jadi bener-bener kita pilihin supaya yang berdampaknya tidak terlalu besar gitu loh Ya ini keputusan yang berat gitu loh Terus gaji Gaji kita juga udah potong Kita potong bertahap Kalau yang masih UMR Kita gak potong sama sekali UMR Dari UMR sampai 5 juta Di antara itu kita potong 5% Di atas 5 juta sampai 10 juta kita potong 10% Dan segitu terusnya sampai Posisi saya Dan kemudian kalau teman-teman ada yang tahu disini Saya dan Narkus Kita Dalam satu perusahaan Kita owner Dari PT. X-Juta Indonesia Kita berdua Bahkan kita dipotong paling tinggi Gaji kita potong 30% Kita yang paling di atas Kita yang lebih berkorban gitu Jadi Inilah yang saya yakin Ini derita Ini bukan cuma derita saya Tapi saya sharing Untuk menunjukkan bahwa Ini Saya bukan cuma Men-sharingkan Materi orang gitu loh Tetapi ini juga Yang dirasakan pribadi gitu ya Yang saya yakin juga teman-teman Merasakan ini Gitu ya Dan buat yang karyawan pun ya Kalau disini teman-teman Masih ada yang belum Belum jadi entrepreneur ya Masih entrepreneur Masih karyawan Saya yakin Pasti ada perasaan-perasaan cemas Kapan giliran saya Yang di PHK misalnya Pasti ada perasaan-perasaan seperti itu Inilah yang kemudian Menjadi beban pemikiran kita Ya Nah Saya mau sharing kepada teman-teman Ini namanya Kubler-Ross-Change Curve Ya Ketika ada sebuah masalah terjadi Ya Pasti reaksi kita pertama menolak Ah ini gak mungkin beginilah Gak bakalan sampai seperti itulah Ya Saya ingat banget Saya tuh Di gereja gitu ya Kita ada rencana untuk Berwisata rohani bersama lah Gitu ya Ke Jawa Tengah gitu ya Itu diadakan Rencananya di 31 Juli Ya Nah ketika pertama kali Begitu denger tentang Ada virus-virus corona ini Ya Waktu itu saya ingat banget Statement saya Ya Tentang dah Ya itu Itu Juli masih lama Ini kan baru Februari Maret waktu itu ya Baru Maret gitu loh Ya Juli masih lama Kalau sampai Juli masih kayak begini Statement saya kuat banget waktu itu Indonesia udah bangkrut Saya sampai ngomong begitu Gak mungkin sampai Sampai Juli Itu fase denial saya tuh Tapi kalau kita lihat sekarang Me Masih kayak begini Ya Belum menunjukkan tanda-tanda Slowing down Apalagi kalau kita ngeliat Data-data COVID kita di Indonesia ya Itu kita itu Sekitar Empat ratusan Orang Per satu juta Yang baru dites Jadi per satu juta penduduk Baru sekitar 400 Hampir 500 Orang yang dites Sedangkan di negara-negara Yang udah maju Itu mereka udah 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 12 ribu 20 ribu Orang Per satu juta Orang Di atas 10 ribu Orang yang sudah dites Per satu juta orang Jadi kalau kita juga Melihat data Di Indonesia Kita bicara data Sekitar 400 Sampai 500 orang Yang baru dites Kita gak bisa Yakin bahwa data itu Merepresentasikan Kondisi sebenarnya Yang ada di Indonesia Data itu Baru mulai kelihatan Oke tuh Di angka 5 ribu orang Per satu juta Orang 5 ribu yang dites Per satu juta orang Paling bagus itu Udah minimal 10 ribu aja Musinya udah 10 ribu Orang dites Per satu juta Nah kalau di Indonesia Kan berapa? 270 juta orang kan? Ya berarti tinggal Diitung aja tuh Ya Musinya udah Berapa 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 100 ribu Orang yang udah Harus dites Tapi kemampuan Kemampuan kita Untuk mengetes Masih sangat rendah Sehingga data-data Yang muncul Walaupun sekarang Dibilang datanya Udah tidak ada Kenaikan lagi Tapi cenderung stagnan Data itu juga gak bisa Dipegang gitu loh Ya Jadi ini kita lihat Sampai hari ini Ini masih Belum tahu Kedepannya seperti apa Ya Dan disitulah Menumbulkan Masa-masa frustasi Saya frustasi Teman-teman Ya Kalau teman-teman Saya boleh sharing Pribadi ya Saya tuh dulu kerja Karyawan Ya Itu tahun 2012 Ya Itu 2012 Awal Saya mengambil Keputusan untuk Berhenti 2012 Hidup Hidup teman-teman Gak pernah Saya lebih besar Pasak daripada Tia Saya dari dulu Selalu Dari sejak saya Bekerja Teman-teman Gaji saya selalu Lebih besar daripada Pengeluaran saya Bukan karena gajinya Gede Karena pengeluarannya Saya jaga Saya tuh tipe orang Yang irit Walaupun istri saya Bilangnya pelit Gitu ya Jadi Jadi Saya selalu Dari sejak saya Bekerja Sampai saya Tahun 2012 Itu Memutuskan berhenti Saya Selalu Tabungan saya naik Tiap bulan Tabungan saya naik Kekayaan saya Bertambah Tetapi Begitu saya mengambil Keputusan berhenti Lalu lagi bingung Mau bikin usaha Mau jalanin apa Lagi bingung Benar-benar Tiap bulan Gaji saya Tabungan saya turun Karena gak ada gajian Tabungan turun Itu saya frustasi Stres Bahkan pada saat itu Stresnya itu Sampai melemahkan Kondisi tubuh Saya kena campak Bayangin Segede begini Kena campak Biasanya orang campak Kan anak kecil Dan kalau udah kena campak Biasanya antibody Terbentuk Saya tak kena campak Masuk rumah sakit Jadi bayangin Udah gak ada penghasilan Masuk rumah sakit lagi Itu frustasi Yang pernah terjadi Dalam hidup saya Tapi kalau saya Bandingin sama waktu itu Dibandingin sekarang Saya terus terang Sekarang saya lebih stres Lebih depresi Kenapa? Karena saya Bukan mikirin diri saya Sebenarnya kalau saya Pribadi mau mikirin diri saya Saya itu sampai Berpikiran Sangat-sangat jeleknya Anggaplah SLS ini Bangkrut deh Saya mikirnya begitu Sudah anggap Anggaplah bangkrut Stop Supaya setidaknya Masih ada tabungan Saya masih bisa hidup Anggaplah ini mau sampai Ditarik berapa? Setahun lagi Saya masih bisa hidup Dari setahun lagi Yaudah paling Saya nanti kerja lagi Saya sampai mikir begitu Teman-teman Saya stresnya sampai mikir itu Tapi Buat saya itu Bukan masalah Yang saya lebih stres lagi Mikirin ini Gimana keluarga besar SLS Karyawan-karyawan Yang sudah tergantung Hidupnya sama SLS Jadi Saya memikirkan Kantong nasi mereka Itu yang lebih berat Buat saya Saya itu Tidur susah Mikirin Saya berada pada Fasa frustasi Walaupun Belum disebut depresi Tapi itu Teman-teman Teman-teman Lihat di bawah Itu ada Rasa takut Mikirin Ini adalah Kurva yang Yang saya benar-benar rasakan Cuman Di sini Kita ingatkan lagi Kita ini Bersyukur Kita Indonesia Itu negara Yang juga Sangat peduli Dengan agama Jadi kita kembali Diingatkan lagi Bahwa Kita sebagai manusia Kita punya Tuhan Dan Tuhan itulah Yang benar-benar Dia peduli Sama kita Dia tidak akan Membuat kita Sampai benar-benar Terletak Jadi Dia akan jaga kita Dan itu memang Butuh iman Untuk bisa Ngelewatin itu Karena Tuhan itu Tidak kelihatan Tapi kalau kita Benar-benar Kita beriman pada Tuhan Kita tahu bahwa Karya dia nyata Jadi Saya satu titik Saya pikir Apalah yang terjadi Terjadilah Tapi saya yakin Kalau memang Ini diizinkan oleh Tuhan Pasti ini adalah Ujung-ujungnya Untuk kebaikan Semua orang Ujung-ujungnya Untuk kebaikan Jadi kita perlu Percaya Jadi saya mulai Masuk ke fase Yang saya sebut Menerima Acceptance Oke Ini sudah terjadi Sudah mau apa lagi Ini kan bukan Sudah di luar kontrol kita Jangan mikirin Sesuatu yang di luar kontrol kita Kita tidak bisa Punya kuasa Untuk menghentikan Virus Kita tidak bisa Punya kuasa Untuk tiba-tiba Bilang virus itu Hilang di muka bumi Kita harus Menerima kondisi Bahwa virus itu Sekarang hidup Bersama dengan kita Virus itu Ada bersama dengan kita Dan masih akan Ada bersama kita Sampai Mei dan Juni Kita mesti mulai Menerima Nah dari kata-kata Menerima itulah Mulai saya Mulai Memikirkan Ikut segala macam Webinar Baca-baca Apa sih Yang bisa kita lakukan Dengan kondisi yang Seperti ini Yang saya sebut Namanya Accept the new normal Teman-teman yang sekarang Masih beranggapan bahwa Ini semua sementara Menurut saya Saya sangat menyarankan Buat teman-teman Ini sementara Dan kita akan Kembali ke normal Saya sangat menyarankan Kita hilangkan Pemikiran itu Sebaiknya mulai sekarang Kita terima Bahwa apa yang kita Lakukan hari ini Itu adalah normal yang baru The new normal Bahwa kita Akan mulai sering Dan sudah kita lakukan Seperti sekarang ini Selalu Bertemu Lewat video Video conference Online Terus pergi keluar rumah Harus pakai masker Jaga jarak Di mana-mana Itu bukan Bukan sementara saja Tapi itu akan menjadi Normal yang baru Menjadi bagian dari Kehidupan kita Gitu loh Kalau kita mau menerima ini Kita sudah ngelewatin Fase-fase Denial Fase-fase Marah Takut Kita mulai bisa mikirin Opportunity Apa yang kita ada This is the new normal Di sini kalau teman-teman lihat Ini saya ambil sumbernya Dari Shift in the low tax economy Pertemuan Pasti dibatasi ke depan Jadi ada pertemuan-pertemuan Mungkin masih ada Tapi pasti pembatasan-pembatasan itu ada Perjalanan Mungkin sudah bisa dibuka Tetapi pasti juga Akan ada restriksi Kebutuhan tentang Hijin Semakin tinggi Ada grup-grup yang sangat Lemah Yang harus menjadi perhatian Mesti didukung Itu pasti ada Proteksi terhadap itu Kerja jarak jauh Tercampurnya Antara kehidupan Dan kerja Karena kita sekarang Ada di rumah Kerja di rumah Udah biasa Kita sekarang Kalau kerja Tiba-tiba dengar suara anak Tiba-tiba teriak di belakang Kita lagi meeting Terus dengar suara anak Di belakang Kalau sebelumnya Mungkin kita malu-malu Aduh Gue lagi meeting serius-serius Tiba-tiba anak gue Keletukan apa Itu mungkin Udah bukan jadi Suatu hal yang Malu lagi Karena itu menjadi hal yang biasa Kalau kita memahami New normal New normal ini Disinilah kita akan Mulai melihat Teman-teman Opportunity Apa yang bisa kita garang Contoh misalnya Kalau Gathering itu Dibatasi Berarti kan Ibadah Sekarang dilakukan online Sekolah Dilakukan online Ketemu orang Sangat jarang Opportunity Apa teman-teman Yang bisa kita garap Disitu Itu yang coba Kita mulai pikirin Orang tetap butuh Cari jodoh gak Tetap butuh cari jodoh ya Sekarang bagaimana Kalau kita pikirin Biro jodohnya itu online Kalau dulu Udah ada Tinder Udah ada Tapi kan itu kan Tinder Oke Cupid Banyak yang baru Yang melakukan itu Anak-anak millennial Karena mereka udah biasa Tetapi sekarang Yang kolonial pun Juga harus hidup dengan itu Ini udah hidupnya Apa yang bisa kita lakukan Dengan kondisi itu Misal gini ya Bicara soal sekolah Sekolah online Saya lihat sekolah Sekarang lagi gamang Lagi nyari bentuk Jadi kita mesti bagaimana Sekolah ini Mulailah mereka pakai Google Classroom Mulai mereka pakai Google Meet Atau Zoom Tapi Tapi waktu Maka Makenya masih gamang gitu Contoh gamangnya apa Contoh gamangnya gini Kebetulan Anak saya kan Apa Playgroup lah Gitu ya Para orang tua murid Mulai bingung Cara pakai classroom Kayak gimana Oh tugas dikasih Di classroom Online dikasih Di Di Google Meet Bingung Oh ini kok dua aplikasi yang berbeda ya Nah itu kan membuat Ya kan Nah kalau istri saya Masih bisa nanya sama saya Karena kebetulan saya Ngerti dunia itu Karena kan memang orang IT Saya bisa jelasin Lah teman-teman Teman-teman dalam grupnya Ibu-ibu yang lain Pada bingung Ya nanyanya kan istri saya Gitu loh Ya Dan akhirnya sekarang Sekolah-sekolah itu Ya udah Sekolah karena dia bingung Guru-gurunya dia kasih tugas Waktu dia kasih tugas Yang disuruh monitor siapa Orang tuanya kan Bapak-maknya kan Orang tuanya sekarang pada kesel Ini gimana sih Sekarang gue juga jadi harus Kerjaan tambahan Untuk Ngajarin anak gue Kalau gitu pertanyaannya Ngapain gue bayar sekolah Ujung-ujungnya gue juga Yang ngeliat Gitu loh Sehingga ini kan jadi Jadi tantangan Buat sekolahan gitu loh Ya Saya ada satu teman ya Lucu banget dia Anaknya nanya sama dia Ya Nah ini tugas sekolah Tolong dibantu dong Ya Nah teman saya Dia bilang Ya udah Kalau gue yang ngerjain Kerjaan kamu Ya saya yang ngerjain kerjaan kamu Ya kamu deh yang kerja deh Gantiin kerjaannya mama Gitu loh Jadi supaya si anaknya Suruh kerja sendiri Gitu ya Nah sekarang Cara kerja Cara ngajar bagaimana Apa iya cuma sekedar Dikasih tugas Lalu suruh orang tua Lalu apa iya Orang tuanya juga Bisa membantu Menemani Itu kan menjadi tantangan Buat sekolah online Jaman sekarang Ya Sekolah mesti punya bentuk Dia gak bisa Kemudian Hanya mengandalkan Bantuan dari orang tua Justru kan orang tua Justru butuh Gue taruh ke sekolah Supaya sekolah bisa Bantuin ngajarin Ya Terlepas saya gak Gak bertentangan Bahwa peranan orang tua Juga harus terlibat Dalam pengajaran ya Tapi maksud saya Sekolah mesti punya Pemikiran ujungnya Sampai situ Nah kalau kita Bisa menangkap Ya Oh berarti ada Kebutuhan tentang itu Ya Kalau kita bisa menjawab Tentang kebutuhan itu Bukankah kita bisa Jadi solusi Nah coba kita Mulai pikir-pikirin Hal yang seperti itu Gitu loh Ya Kalau Kalau di luar negeri Udah mulai ada Pemikiran-pemikiran ya Aduh Orang luar negeri kan Dia suka Misalnya Atau Gosa luar negeri Misalnya dokter dah Kita nih Kebiasa kalau sakit Harus ke dokter Gitu loh Tapi sekarang Udah mulai dipaksa Bagaimana kalau kita Ke dokter itu Bisa tetap secara online Gitu kan Dan sekarang Kebetulan Ada platform Seperti Halodoc Akhirnya Halodoc itu Kemudian sekarang Mulai jadi booming kan Gitu loh Kenapa Kenapa Karena sekarang Saya bisa konsultasi Juga via online Gitu loh Nah ini kan Yang menjadi pikir Tapi kan konsultasi Via online Jadi mustinya Kan udah mulai pikir Oh kalau saya cuman Mau kontrol Karena kolesterol Kalau kita yang kolesterol Kadang-kadang Yang udah kolesterol tinggi Mesti ada kontrol Sebulan sekali Nah penyakit-penyakit tertentu Ya udahlah Udah gak perlu dateng Tapi bagaimana Yang masih tetap perlu Di diagnosa Nah ada gak alat Di diagnosa Yang bisa dikerjakan Sendiri Misalnya gitu Itu kemudian bisa jadi Opportunity Kedepan-kedepannya Gitu Kalau kita bisa Meng-address di area-area Seperti itu Gak banyak hal lagi Kalau kita mau bahas Satu persatu Ini gak bakalan cukup Mendingan nanti kita Lakukan ini Pada saat kita diskusi aja Gitu ya Nah Buat teman-teman Ini adalah sektor-sektor Yang paling terdampak Ya Hari wisata Udah jangan ditanya Ya Otomotif Karena sekarang Kebutuhan akan Kendaraannya Sangat turun Ya Transportasi Ya Secara umumnya Kena Gitu ya Walaupun Kalau yang terkait Dengan online-online Itu ya Itu malah meningkat Gitu ya Gitu loh Konstruksi real estate Orang sekarang Sangat menunda Kebutuhan perumahan Ya Terus Manufaktur Sebagian itu Terkena dampak Ini saya dapetin Slide ini Dari Ibu Afiliani Ya Ekonomi Indonesia Gitu loh Sektor keuangan Ini luar biasa sekali Kena dampak Ya Oil and gas Jangan ditanya lagi Sempat Harga minyak itu Malah minus Ya Bisa bayangin gak Harga minyak minus Artinya Kalau mau diserap Minyaknya mau diserap Gitu ya Malah dibayar Gitu loh Jadi ini luar biasa sekali Ini Ini sepertahankan dampak Kalau teman-teman Yang ada Bisnisnya Di dalam situ Atau Customernya Di area situ Teman-teman Mesti mulai mikirin Mau tahan Sampai bulan Masih mau ngandelin Yang kayak begini Contoh perusahaan saya Kebetulan perusahaan saya Customer saya Terbesar itu Di otomotif Perusahaan saya IT Bukan otomotif Tapi customernya Otomotif Nah kalau dia terdampak Pasti kita kena dampak Gitu loh Nah disini kita udah Mesti mulai pikirin Gitu loh Ini Ini Apa yang masih Mengandalkan ini Sampai bulan Mei Sampai bulan Juni 2021 Gitu Tapi Kan ada juga sektor Yang mendapatkan manfaat Kesehatan dan turunannya Seperti yang butuh Masker Vitamin C Rumah sakit Karena ada kebutuhan APD Atau manufaktur Yang terkait dengan Kebutuhan medical supply Farmasi Itu Itu mendapatkan manfaat Sektor teknologi Kalau tadi ya Dengan meningkatnya Work from home Ya Perusahaan-perusahaan IT Udah bisa mulai mikirin sekarang Ya solusi-solusi IT Apa yang bisa diberikan Ya Gitu loh Terus e-commerce Itu kan juga ada peningkatan Agrikultur Secara terbatas Yang seperti Bahan-bahan pokok Itu juga Apa Mendapatkan manfaat Ya Walaupun Ada juga yang lain yang enggak Walaupun ya Saya mesti baca lagi Ini Agak meresahkan ya Buat teman-teman yang mungkin Apa Tertinggal dan belum sempat baca Gitu ya Indonesia sendiri kan Belum benar-benar Suasembada pangan Ya Belum benar-benar Suasembada pangan Untuk kebutuhan beras Kita masih impor Ya Nah Sedangkan negara-negara Yang mensuplai beras Sekarang udah mulai Melakukan proteksi-proteksi Mereka mulai nahan Untuk tidak mengeksplor Barang mereka Gitu loh Ya Jadi ini sebuah tantangan juga Buat pemerintah Kalau yang di situ ya Yang nanti ujung-ujungnya Kena dampak juga di kita Gitu loh Jadi kebutuhan agrikultur Sebenarnya akan berkembang banget Kalau kita benar-benar bisa ikutan Masuk ke area situ Ya Untuk bisa mensuplai kebutuhan Karena sekarang Salah satu trendnya juga Ya dengan kondisi kayak begini Negara-negara akan mulai Menjadi proteksi Ya Mereka yang punya kemampuan Memproduksi Mereka bakalan Mulai nahan-nahan gitu loh Ya Saya bisa Bisa produksi beras selama ini Yaudah jangan di ekspor dulu deh Jangan-jangan Nanti kita Buat kebutuhan sendiri aja Gak cukup gitu loh Ini Ini Artinya kan sebenarnya Kalau kita melihat ini secara Secara posisi positifnya Indonesia kan banyak Kebutuhan impornya itu Bisa gak kita menjadi orang Bagian dari solusi Mikirin produksi Ya Untuk kebutuhan-kebutuhan Melayani Indonesia gitu loh Yang tadinya Impor Sekarangnya dari kita Nah sekarang pertanyaannya Kalau dulu impor Sekarang dari kita Pertanyaannya kenapa dulu impor Jawabannya sederhana Karena di kita Produksinya sangat tinggi Apa Ongkos produksinya tinggi Ya gak efisien Waktu dihitung-hitung secara bisnis Lebih murah impor dari Cina Itu kan yang terjadi Kita ngitung nih Gue produksi nih Bayar karyawan Di demo Ya kan Ongkos karyawan kan panjang Kita gak bilang cuman ongkos gaji loh Ongkos di demo Ya Belum lagi Macem-macemnya lagi Ya Mau Karyawan berbuat salah Berbuat kriminal Kita pecat tetap Mesti bayar pesanan Jangan salah loh Indonesia tuh kayak begitu Ya Masalah dia kriminal Ya itu masalah hukum Itu ada hukumannya sendiri Tapi pokoknya Kalau dia kriminal di perusahaan lalu Kemudian kita pecat Tetap dia mesti kasih pesanan Itu kan repot gitu loh Ya Nah Jadi orang-orang seakhirnya mikir Daripada gue susah-susah Ya Mempekerjakan Karyawan Nanti masalah lah Inilah apa segala macam Gue hitung-hitung secara biaya Ah lebih murah impor Akhirnya dari dulu kita impor Tapi hari ini Anggaplah sekarang Semuanya itu Kita sekarang serba susah Harga mahal Tapi pasangannya impor Udah kagak bisa gitu loh Mau gak mau kan Mesti menyerap dari Indonesia kan Kalau kita bisa produksi kan Nah itu salah satu contoh Bahwa kita bisa Ya Jadi mungkin kita gak bisa semurah Dibandingin impor Tapi tos kan impor Udah kagak ada pilih aja Kalau ditutup Ya itu kan menjadi opportunity Buat kita Jadi coba Coba kita pikirkan Ya Hal-hal apa yang bisa kita Kita lakukan Nanti kita didiskusi lah Ya kita bisa Lebih banyak ngobrol tentang ini Ya ide-ide apa yang bisa kita lakukan Ya Dan tentunya retail Ya Keper market Ya Kita bilang Karena ini kebutuhan pokok Ya orang pasti Terus bukit Ya Nah teman-teman Ini ada satu chart Ya menarik sekali ya Tolong Tabel lah gitu ya Teman-teman bisa lihat ya Ini sekali lagi sumbernya sama ya Shift in the low touch economy Board of innovation Ya Teman-teman Lihat Posisi kita ada di mana Posisi bisnis teman-teman Ya Dampak terhadap organisasi kita di mana Ya Kita masih yang di level positif Artinya revenue kita masih growth Karena kebetulan kita berada di industri yang tadi Demainnya jadi tiba-tiba tinggi Seperti e-commerce Farmasi Seperti tadi kita di area-area situ ya Atau kita yang Negatif Tapi negatifnya masih kecil Ya Jadi kita sebenarnya Masih rugi gitu ya Tapi rugi kita dikit gitu ya Gitu Ya Atau Ya Udah-udah lebih tinggi ya Itu bisa dilihat dari patokan revenue lossnya berapa Kalau revenue lossnya di sekitar 6-15% Kita masih maik di negatif Tapi kalau kita udah mulai revenue lossnya di kisaran 15-50% Ya Di kuartal 2 sampai kuartal 4 ya Ya Seperti contoh di industri oil and gas Nah itu kita udah termasuk yang severe Apalagi yang bener-bener udah Udah parah banget Yang sampai udah gak ada pemasukan sampai sekali Yang sampai kita udah expect di tahun sampai Akhir 2020 ini bakalan loss kita abis-abisan nih Seperti turism gitu ya Teman-teman bisa ukur sendiri ya Ada di area mana nih Patokannya Ya Tapi kita ngeliatnya dari kuartal 2 sampai kuartal 4 ya Teman-teman Jadi Ya berarti Dari kemarin ya Dari April ya Dari April kemarin sampai nanti di akhir Akhir tahun Ya teman-teman Mulailah melakukan proyeksi gitu ya Terhadap revenue kita Ya Dari yang kita kena dampak ya Nanti kita lihat situasinya itu akan seperti apa Ya Kalau setengah tahun ini ternyata Bisa rebound Ya Kan juga ada salah satu prediksi Yang kemarin saya baca Berdasarkan data yang diambil oleh Lingkaran survei Indonesia LSI Ya versi DNGA Ya LSI DNGA Dia tuh punya belief dengan data yang sekarang ada Ya Dia punya belief itu di sekitaran Juni Itu harusnya sudah mulai terjadi Apa Perbaikan Ya Juni udah mulai perbaikan Orang udah bisa mulai kembali ke kondisi normal Walaupun normalnya juga masih terbatasi Itu menurut data yang didapatkan oleh LSI DNGA Dimana sumber datanya datang dari Singapura Sama dari Jerman Ya Nah Kalau itu terjadi Ya berarti itu termasuk Kejadian ini di setengah tahun pertama Setengah tahun bisa mulai rebound Nah itu Teman-teman bisa mengambil Sesuai dengan industrinya Yang mana Yang kita perlu lakukan Nah ini Ini adalah saran Saran yang diberikan Ya Kalau misalnya kita Kita dalam kondisi positif Ya Wah ini udah enak banget ya Kita ride the wave Kita ikuti gelombang ini Supply Gencar Ya Kita 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 kuatin ya Kita tambahin ya Untuk bisa menangani Ya Tapi kalau di paling ujung Misalnya kita kondisi katastrofik Ya gini aja Kita tetap Bertahan di bisnisnya Ya Prepare aja untuk start ulang Terus setengah tahun Bakalan balik lagi Gitu loh Ya Seperti itu Tetapi kalau kondisinya ternyata Lebih lama dari yang terjadi Ya Misalnya contoh 3 tahun nih Ini berarti Kondisi buruk sekali ya 3 tahun itu berarti Gagal untuk Mengontrol pandemi Ya Terus terjadi bangkrut Di mana-mana Ya Orang gak bisa bayar cicilan Berarti bank itu kena Berarti krisisnya kena Krisis perbankan juga Karena sekarang gini ya Teman-teman Kita nih sekarang Krisis kesehatan Dari krisis kesehatan Nanti akan kena Krisis ekonomi Nah krisis ekonomi itu Nanti dibagi lagi beberapa Cuman saya gak mau bahas itu Karena itu bahasnya Soal makroekonomi Kebetulan tadi Tadi pagi Saya juga baru ngikutin Webinar ya makroekonomi Nanti itu panjang lagi Teman-teman Ya Ekonomi dari sisi demand Ekonomi dari sisi supply Gitu ya Itu Bakalan ada Ada beberapa dampak lagi ya Nah itu Kalau misalnya Itu terjadi sangat panjang Ya Yang di Yang di industri Yang kena katastrofik Ya Itu ya di abandon aja Marketnya Ya kita udah mesti siap Seperti itu Gitu ya Nah Waktunya udah semakin Terbatas Saya sedikit lebih percepat ya Jadi teman-teman Saran yang paling Paling baik Yang sekarang kita udah Mesti lakukan Rubahlah Jangan lagi bertahan Terus berharap kita lewatin Tapi kita mulai Menyerang Ya Kita pindah Ya Ini ada contoh beberapa Perusahaan ya Dari histori Ya Contoh perusahaan Sanofi Ya itu tahun 2000 Itu juga terjadi krisis tuh Tahun 2003 Ya Jadi tahun 2000 Malah di tahun 2003 Ketika terjadi krisis Dia malah menaikkan Expenditure Dia di R&D Yang terjadi adalah Kemudian dia Dia menjadi sangat Mendapatkan keuntungan Dari sana Ya Alibaba juga lakukan seperti itu Pada kondisi SARS-e Waktu lalu Alibaba bahkan Akhirnya menjadi Perusahaan yang e-commerce besar Ya E-commerce yang sangat besar Ya Yang baru-baru ini Perusahaan dari Kosmetik dari Cina Ya Li Qin Suan Ya Dia memang menutup Tokonya 40% Ya Tetapi dia Redeploy 100 orang lebih Duty advisor-nya Untuk menjadi online influencer Sehingga bahkan Dia mendapatkan 200% growth Ya Ini contoh Tiga perusahaan Di tiga era yang berbeda Ya Era tahun 2003 Waktu lagi krisis Era lagi SARS Sama era yang terbaru ini Ini menunjukkan Kalau kita mengubah Dari defense jadi offense Malah kita bisa Kemungkinan mendapatkan Keuntungan Ya Dan ini teman-teman Strategi yang datang Nanti materi saya bisa share ya Ya Jadi teman-teman Jangan khawatir Nanti materi saya bisa share Cuma memang Ngeshearnya pasti Kita cuma bisa ngeshearnya Di grup BIEC Ya Jadi buat teman-teman Yang belum join di grup Ya join lah ke grup BIEC Gitu ya Kalau teman-teman Yang gak mau join Juga gak apa-apa Ya Di screenshot aja Seperti itu ya Slide-nya Ya Atau langsung Ke board innovation Itu tinggal download aja Langsung di sana Cuma kalau download Memang perlu Perlu Register-register Begitulah Ya Jadi kalau kita yang punya Defense strategi Itu adalah aktivitas-aktivitas Seperti ini yang perlu dilakukan Nah kalau kita mau Minda ke offense strategi Ya Nah ini adalah aktivitas yang perlu dilakukan Bisa dilihat di situ ya Seperti kita mesti pivot Dari portfolio kita yang ada sekarang Ya Kita mulai Kita mungkin ya berani Untuk invest juga Di area-area yang baru Ya Kita masuk ke bisnis itu gitu loh Ya Jadi Kita punya produk yang baru Service yang baru Market yang baru Bisnis model yang baru Ya itu kita coba pikirin Untuk masuk ke area Situ Ya Dan ini Apa Langkah-langkah perlu dilakukan Ya Untuk masuk ke sini Mulai assess impact-nya Develop strategy-nya Lalu kemudian offense Dan bikin ini terjadi Inilah mental entrepreneur Ya Mental Kalau kita di sisi karyawan Kita cuma bisa berdoa Dan berharap Perusahaan kita bisa Ngelewatin Masa ini Ya Sehingga kita tidak terkena Dampak Diberhentikan Tapi kalau kita entrepreneur Kita berada di garda terdepan Ya Kita entrepreneur Harus fokus bagaimana Kita membuat ini berhasil Kita ngelewatin masa ini Kita bisa bawa Tim kita Anak buah kita Karyawan kita Bantu mereka Untuk bisa ngelewatin Ini Kita adalah Nahkodanya Ya Ini yang Yang penting Dilakukan Ya Jadi itu Kira-kira materi saya Ya Sebagai penutup Bahkan mungkin kita perlu Untuk Mempunyai skill yang baru Ya Salah satu skill yang saya lagi lihat Skillnya Ariel Ariel ini kayaknya lagi saya pelajari Bagaimana caranya bisa Motong rambut sendiri Kalau lihat ya Rambut saya sudah panjang sekali Saya bahkan sudah beli Potong rambut sendiri Ya Cukur rambut sendiri Nanti tunggu aja Youtube-nya saya Buat Tutorial Cara motong rambut sendiri Jadi kita mesti punya Berdamai dengan situasi Ya kalau memang dulu kita pergi ke barber Mungkin sekarang kita perlu Motong rambut sendiri Bisa Punya kemampuan itu Ya Oke Itu aja yang saya Bisa sharingkan Ya Sekarang kita bisa Masuk ke Sesi kita yang berikutnya Sekarang sesi pertanyaan Diskusi ya Kau ya Kumpung tadi ada yang Ada yang bertanya Kau di chat Itu oleh Kau Felix Ignatius Tanumi Harja Boleh mungkin Kau Felix Boleh di Unmute Saya ada pertanyaan Tadi kan kau Sama masa peralihan 8 bulan Dari berhenti kerja Sampai mendirikan PT Apa saja kegiatannya Dan dari mendirikan perusahaan Sampai bisa Menggantikan penghasilan Dari gaji sebelumnya Kira-kira butuh Waktu berapa lama Perang lebih begitu Pak Felix ya Ya Saya sangat Entrepreneur Soalnya nih masih Kerja Sama orang Yang masih Terima gaji Makanya mau tahu Ya apalagi Felix Ini saya kenal banget ya Pak Ya gue kasi Kamu dulu berjuang Kamu generasi di bawah ya Berjuang Yang gini ya Di Computer Club Ya Dan juga tahu Felix ini kan Karena juga Di Apa Di tourism ya Jadi Ini dampaknya besar sekarang Kalau saya dulu ya Selama 8 bulan itu Nyari investor Karena mindset saya itu kan Mindset manager ya Mindset manager itu Kita itu Kalau mau melakukan sesuatu Kita bikin rencana Bikin planning Ya Sesudah bikin planning Susun budget Susun budget Ajuin ke atasan Budget disetujui Kita tinggal eksekusi Ya Nah mindset yang sama Saya bawa tuh Waktu saya jalanin bisnis Ya Mindset itu Kalau saya mau bisnis Saya butuh uang Uang itu saya pakai Buat bayar karyawan Butuh Butuh Gedung Segala macam tempat Ya kan Nah berarti kan saya butuh uang Nah butuh uang Artinya saya mesti ngajiin budget Ngajiin budgetnya kemana Ya ke investor Karena kan saya gak punya atasan Bukan karyawan Gitu loh Nah Dengan mindset seperti itu Saya akhirnya Apa Ketemu investor Presentasi Berapa kali ketemu Ujung-ujungnya negosiasi saham Begitu negosiasi saham Kecewa Karena ternyata saham yang di Yang diberikan kepada saya tuh Sangat kecil lah Gitu loh Itu Saya merasa Loh kok saya ditawar Kayak begitu gitu loh Emangnya saya pria murahan Ya Murah banget ditawar gitu ya Tapi Itu yang Membuat saya Akhirnya saya gak deal Sama investor itu Terus kemudian ganti Ke investor dua Ganti ke investor tiga Kalau saya gak salah ingat Terus saya sampai 4 kali Ketemu calon investor Ya Dan ujung-ujungnya Gak deal Sampai akhirnya Waktu berjalan terus Sudah berbulan-bulan Sampai akhirnya Mikirnya begini Yaudah Mau sampai berapa lama lagi Mau sampai berapa lama lagi Jadi akhirnya waktu itu Rubah Udah Jangan mikir cari investor Coba dulu jalan dulu Jadi saya bikin PT Bikin PT Modal cuma 9.500.000 Bayar ke notaris Terus Sewa tempat Ya virtual office Virtual office kan dulu Cuma 14 juta setahun Jadi dengan modal sekitar Hampir 24 24 juta itu Udah jadi perusahaan Kalau 24 juta Saya masih punya Punyalah dari tabungan Apalagi saya berdua Mbak Marcus kan Jadi akhirnya kita mulai dulu Bikin PT-nya Setelah mulai bikin PT-nya Akhirnya Ini Apa Mulai ini deh Apa Nyari-nyari Opportunity Jadi kalau entrepreneur itu Sifatnya adalah Opportunity base Jadi itu yang saya lakukan Selama 8 bulan Sama Kalau saya tarik Sama kondisi kita hari ini Dengan kondisi yang lagi bermasalah Di dunia Di mana-mana Ya mindset kita harus opportunity Ya itu namanya Entrepreneur mindset Apa yang bisa kita Jadiin duit sekarang Ya kita harus berjuang Kejar di situ Gitu Ya jadi ini Yang Yang kita Inin ya Terus tadi Pertanyaannya Apalagi duitnya dari mana Berapa lama Ya Jadi gini Berdasarkan pengalaman saya Ya Kalau kita mulai usaha Satu tahun itu Baru bisa lihat Perusahaan ini layak Dilanjutin atau enggak Usaha ini ya Bukan perusahaannya Usaha ini layak Dilanjutin atau tidak Itu satu tahun Setahun Baru bisa lihat Ini kita mau lanjutin Apa kita tutup aja Gitu ya Kebetulan disini juga Kalau saya tadi Nggak salah lihat Ada daftar di situ Namanya ada Mbak Penny Mbak Penny itu Sama-sama teman S2 saya Di Prasetya Mulia Saya dulu pernah bareng Invest bareng Sama Mbak Penny Bikin bimbel Bimbingan belajar Nah sesudah satu tahun Kelihatan tuh Ini layak Mau dilanjutin enggak Waktu itu akhirnya Keputusan kita Enggak dilanjutin Sesudah satu tahun Bisa kelihatan Bisnisnya Mau lanjut Apa ditutup aja Nah kalau mau lanjut Itu bukan berarti Udah untung Dua tahun Baru kita bisa Mulai menikmati hasil Gitu Jadi kalau pengen Pengen usaha Lalu kemudian Merasa Pengen buru-buruan Cepat ada hasil Menurut saya Mindsetnya belum siap Nah itu sebabnya Kenapa saya berapa kali Kerjasama sama anak-anak muda Dengan harapan Karena banyak anak muda Sekarang kan juga datang ke saya Ada mahasiswa saya Dulu Pak saya enggak mau jadi karyawan Saya pengen jadi pengusaha Kayak bapak Ya udah Akhirnya saya jadiin dia partner Uang dari saya Saya modalin Dia yang jalanin Tapi ya begitu Begitu ngejalaninnya Tantangannya berat Susah Akhirnya rontok Enggak jadi Enggak lanjut Akhirnya mahasiswa itu Yang kemudian Udah lulus Udah enggak jadi Enggak jadi partner saya lagi Akhirnya malah jadi karyawan saya Kerja Gitu loh Jadi ini Ini satu hal yang Yang kadang-kadang Anak-anak muda sekarang Kalau ditanya semua Pada punya mindset yang bagus sih Udah pengen jadi entrepreneur Tapi siap enggak dua tahun Tidak berpenghasilan Ya Dukungannya ada enggak Nah kalau saya Waktu itu beruntung Ya Saya masih punya tabungan Ya Dan memang Saya cuma waktu itu Belum ada anak Jadi saya cuma Menanggung Kehidupan istri saya Ya Sekarang akhirnya Udah dianugerah anak Ya syukurlah Ya Tapi Kalau cuma nanggung istri Saya masih siap Dengan tabungan saya Waktu itu Gitu ya Jadi Itu yang terjadi Gitu ya Oke Ya Makasih kok Rampin Oh Lagi kok Ada yang nanya kok Dari Pak Jonathan Boleh Boleh di unmute Ada kiat-kiat Dalam mencari Dan membangun Relasi yang baik Dengan investor Pak Jonathan mungkin Boleh Unmute Jadi begini Kalau kita bicara Investor ya Investor itu kan Ujung-ujungnya Dia tuh Paling pertama tuh Melihat dia tuh Percaya sama kita dulu Atau enggak Sebagai orang Jadi yang pertama tuh Yang dia beli itu Orangnya Bukan idenya Bukan usahanya Ya Kalau dia Walaupun usahanya Sebagus apapun Ya Semenarik apapun Kalau dia gak percaya Gak percaya sama kita Sebagai individunya Gak bakalan dia mau taruh duit Orang naruh duit itu kan Pertarungannya tinggi loh Ya Ngeri orang naruh duit Ke orang lain gitu loh Dia mesti percaya dulu Baru dia mau naruh duit Gitu Nah sesudah dia percaya Baru dia nanti akan evaluasi kan Bisnisnya seberapa menarik gitu loh Nah kita tentunya harus Punya data-data yang jelas Dan investor itu juga macam-macam Ada investor yang Baru ide aja mau keluar duit Ya tapi itu sangat jarang Ya Kebanyakan investor itu Mau bisnisnya di depan mata dulu Baru dia mau keluar duit Gitu Ya jadi Makanya kalau misalnya Kita cuma berdasarkan ide doang Lalu kemudian Cari duit dengan harapan Ada orang mau biayai ide kita Kita yang eksekusi Itu kemungkinannya Menurut saya kecil Ya Sebaiknya kita jalan dulu Eksekusi dulu Ya dengan skala misalnya Lebih kecil Dapetin dulu ordernya Di depan mata Bisnisnya kelihatan dulu Baru mulai nyari investor Itu pengalaman pribadi ya Ya tapi Saya gak bisa menjeneralisir Semua orang pengalamannya Sama kayak saya Tapi saya pengalaman Empat kali ya begitu Ketemu investor Ya Nah begitu saya udah Jalanin dulu Bisnisnya ada PO-nya mulai ada Begitu ya Begitu makin gede Ada aja tuh orang-orang Yang mau naruh duit Di tempat saya Barang sama saya Gitu loh Muncul dari skala Yang mulainya kecil Sampai ujung-ujung Skalanya udah makin gede Gitu loh Kenapa? Karena bisnisnya udah ada Makanya banyak tuh Para orang-orang Yang baru pengen jadi Entrepreneur Ya Paling takut Kalau idenya dicuri Wah gue punya ide Ide-ide berlian nih Ya Ide 1 juta dolar Ya Percaya sama saya Ide itu murah Ya Yang paling Paling mahal itu Eksekusi Bikin itu jadi Gitu loh Ya Buat kita itu ide Bagus banget Belum tentu investor Denger itu ide Dia tertarik loh Ya setiap orang itu Beda ininya Apa Kemistrinya Ya Jadi Buat saya Bukan Apa Berdasar pengawal saya Bukan ide yang paling penting Yang paling penting adalah Kita Diri kita Membuktikan bahwa kita bisa Mengeksekusi ide itu Ya Itu aja sih Pada saya Ya Ada lagi mau nanya Atau Atau Kalau supaya juga Jangan Jangan dua arah Mau nanya sama Yang lain juga boleh ya Mungkin yang lain juga Pengen bantu jawab gitu ya Silahkan ya Karena kita ini online discussion Online discussion ya Boleh 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 Ya Pak Sebastian Ada ingin bertanya Sepertinya Halo Siang Eh sorry Sorry Yes Ah bro Kelvin Bagus sekali Presentasinya Bastian nih Salam kenal Teman-teman Bino Sian Ada Pak Penny juga Kawan Sabaik Saya di Solo Ini mau tanya Langsung aja Tadi presentasinya Bagus sekali Yang Intinya sih Kan di Slide terakhir ya Mengenai Apa yang Perlu dilakukan Pada saat kita Memilih Untuk Beralih dari Strategi Defensif Ke Offensif Mungkin Silahkan Silahkan Ikutan jawab Kenapa saya bilang Materi Materi ini Kita Kita bikin Event ini Kita sebut Online discussion Karena Kita berada Dalam titik yang Ini hal yang baru Buat kita semua Kita Saya 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 Bikin Saya Bikin Baru Kali ini Dan Dulu pun Indonesia Dibilang Pernah krisis Kita kan Indonesia Sudah Berapa kali krisis 98 Krisis Terus Waktu itu Ada Berapa lagi Krisis secara Ekonomi Juga Berapa kali Krisis Cuman Pada masa-masa Itu Saya Juga Kerja Atau 98 Saya Masih kuliah 98 Saya Masih Saya Ingat Saya Masih Jadi Ketua BNCC Saya Tidak Tahu Papa Saya Dapat Duit Apa Jadi Bermasalah Dengan Pekerjaannya Gara-gara Kondisi Krisis Seperti Itu Saya Tahu Yang Saya Tahu Kuliah Saya Jalan Terus Saja Juga Pada Waktu Itu Krisis Sagi Cuman Saya Lupa Tahun Berapa 2008 Kalau Saya Tahu Mungkin Teman-teman Ada Ada Yang Kerja 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 Terus 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 Walaupun Dunianya Indonesia Krisis Tetapi Perusahaannya Lancar-lancar Saja Nah Yang benar-benar Sekarang Krisis Ini Yang benar-benar Saya Sengdiri Baru Ngerasain Jadi Kalau Ditanya Saya Bisa Punya Jawaban Tidak Terhadap Itu Yang Enggak Saya Pikir Saya Baru Dapatin Materi-materi Yang Tadi Berobah Service Bareng Ya Kalau Diteranya Apa Yang Sekarang Saya Lakukan Satu Saya Memaksa Tim Marketing Saya Jangan Lagi Di Camper Zone Udah Tahu Customer Kita 80% Otomotif Sekarang Mulai Pikirin Cari Industri Yang Lain Industri Industri Yang Kelihatan Bagus Itu Action Yang Saya Lakukan Karena Tadi Dibilang Di Offensive Kita Pivoting Existing Portofolio Itu Yang Kita Lakukan Kita Pivot Kita Pindah Portofolio Kita Kita Mulai Cari Market Market Yang Baru Terus Berikutnya Lagi Bisnis Model Pricing Model Cara Kita Pricing Sebelumnya Udah Mesti Kita Rubah Jadi Ini Yang Mesti Kita Bisa Lebih Berani Ngitung Dengan Cost Yang Lebih Rendah Misalnya Kenapa Karena Overhead Kita Mesti Bisa Berkurang Dengan Kondisinya Di Rumah Dengan Kondisi Di Rumah Sudah Gak Perlu Lagi Punya Kantor Sekarang Saya Punya Kantor Dua Kantor Yang Dua Itu Perlu Dibiayain Kalau Kedepannya Dengan Kondisi Work From Home Seperti Ini Gak Perlu Butuh Kantor Yang Banyak Yang Butuh Ukurannya Besar Mungkin Dengan Begitu Kita Bisa Nurungin Harga Supaya Customer Bisa Dapat Harga Lebih Friendly Sama Sekarang Baru Tadi Pagi Saya Orang Merasa Gak Perlu Datang Ke Sekolah Orang Merasa Belajarnya Di Rumah Orang Tua Disuruh Ikutan Ngajar Pertanyaannya Memang Harga Uang Sekolah Mesti Sama Sekolah Siap Gak Kalau Bisnis Kita Sekolah Atau Bisnis Kita Pendidikan Mungkin Teman-teman Ada Yang Nge-lesin Punya Bimbel Atau Apa Pertanyaannya Masih Mau Pakai Harga Yang Sama Kan Kita Sudah Gak Membiayai Lagi Gedung Gedung Tentunya Kita Gak Bisa Ngomong Sekarang Misalnya Yang Punya Gedung Masih Mesti Bayar Gedung Tapi Kalau Kita Ngomong Jangka Panjang Bahwa Ini Bakalan Menjadi The New Normal Bahwa Kondisi Orang Kuliah Di Rumah Kerja Sekolah Di Rumah Berarti Kebutuhan Gedung Yang Besar Sudah Mulai Dipikirin Apa Dia Butuh Nah Ini Yang Jadi Pemikiran Mungkin Dengan Demikian Kita Bisa Kasih Harga Uang Sekolah Yang Lebih Agresif Dengan Nama Yang Tetap Sama Nah Kalau Ini Misalnya Binus Binus Yang Online Apa Harganya Sama Binnus Yang Fisik Saya Tau Nih Karena Saya Nggak Pernah Ikutan Online Bisis Binnus Nah Itu Coba Mulai Dipikirin Kalau Benar Bisa Kasih Harga Murah Tapi Tetap Mentereng Sarjananya Binus Gue Saya Yakin Itu Mestinya Tetap Berbondong Bondong Orang Pengen Kuliah Dan Binus Mendapatkan Keuntungan Kenapa Ya Mau Seberapa Banyak Orang Bisa Nyerap Karena Nggak Ada Isu Kapasitas Jadi Itu Contoh Yang Pivot Pivot Yang Bisa Kita Lakukan Plus Satu Lagi Karena Kita Kebetulan Karena Perusahaan Saya IT Kita Mulai Mikirin Bikin Tools Yang Ngebantu Orang Bisa Kerja Dari Rumah Sekolah Dari Rumah Salah Satu Contoh Ya Saya Kasih Ide Cuman Ini Sendiri Saya Nggak Nggak Ngejalanin Mungkin Kalau Teman-teman Disini Ada yang Bisnis IT Pengen Jalanin Silahkan Misalnya Ibadah Dari Rumah Ibadah Online Saya Cerita Yang Gereja Karena Saya Kebetulan Agamanya Kristen Tapi Saya Yakin Kejadiannya Juga Bukan Cuman Gereja Doang Tapi Yang Di Masjid Juga Yayasan Masjid Sekolah Pesantren Menurut Saya Mungkin Jadi Sekarang Gereja Gereja Itu Punya Masalah Dengan Persembahan Dengan Orang Ibadah Di Rumah Biasanya Orang Ngasih Persembahan Kalau Lagi Ditodong Pake Kantong Kolekter Kalau Kantong Kolekter Dikeedarkan Maka Itu Nyemplung Uang Persembahan Begitu Ibadahnya Di rumah Ya Memang Ada orang-orang Yang sensitif Ada orang-orang Yang sensitif Ya walaupun Gue ibadah Di rumah Gue tetap Bisa transfer Tapi Berapa Banyak Orang Yang Ditodong Baru Gerak Kan Begitu Nah Kalau Kita Punya Platform Ibadah Kita Bisa Zoom Di Sana Waktu Lagi Zoom Pendetanya Abis Kot Bang Yuk Mari Sekarang Kita Melakukan Persembahan Eh Tinggal Pencet Menu Di situ Transfer Kan Lebih Enak Itu kan Membantu Persembahan Itu contoh Kalau bagi yang Perusahaan IT Teknologi Mau gak bikin Platform Ibadah Online Karena Orang itu Tidak Mudah Untuk Pindah Kebiasaan Kalau Sekarang Bisa gak Ya bisa Gue Zoom-nya Di A Online-nya Pakai Zoom Tapi Transfer-nya Pakai Apa Pakai Transfer Pakai BCA Klik P Kan Indah Orang Kita Yang Namanya Mindah Satu Satu Klik Aja Udah Males Ya Beberapa Beberapa Gereja Udah Mulai Itu Habis Ibadah Habis Ibadah Lalu WA-nya Ditodong Tolong Persembahannya Ini Rakenengnya Begitu Ya kan Udah Ada yang Begitu Itu Salah satu Contoh Adanya Kebutuhan Kebutuhan Tapi Kalau Dipikirin Persembahan Butuh Untuk Membiayai Para Pekerja-pekerja Tuhan Yang Kerjanya Full-time Ya Kalau enggak Mereka Mau makan Apa Gitu Mereka Tugasnya Memang Melayani Kita Secara Rohani Gitu Nah Itu Contoh Jadi Dengan Keberadaan Kita Menyediakan Platform Ibadah Online Mungkin Itu Sebuah Kebutuhan Ini Contoh Ide-ide Yang bisa Kita Lakukan Mungkin Ada Yang lain Yang Punya Ide-ide Yang Berbeda Yang Bisa Jawab Pertanyaan Berobas Ada Yang Mau Ikutan Kalau Waktu Jangan Khawatir Karena Memang Ini Waktu Kita Waktu Yang Paling Panjang Disediakan Untuk Berdiskusi Kita Waktu Kita Sampai Jam 17 Jadi Kalau Ada Yang Mau Ikutan Ada Yang Angkat Tangan Angkat Tangan Tadi Udah Ya Belobas Aku Melihat Ada Pak Karyana Angkat Tangan Tadi Halo Semua Ya Selalu Pak Karyana Nah Pak Karyana Sabar Ya Mungkin Tadi Kalau Boleh Sharing Ya Kota 98 Saya Blessing Indies Guys Ambil S2 Jadi Waktu Itu Pas Blonde Crismon Bener-bener Kira-kira Bulan Julian Masuk Prasmo Kita Tidak Tau Waktu Itu Wah Di Oktober Tambah Parah Waktu Itu Saya Kerja Di Satu Perusahaan Trading Mainnya Di Alat-alat Automation Customer Saya Itu Banyakan High Building Sama Manufacturing Nah Karena Crismon Wah Itu Semua Project Stop Gitu Kan Jadi Blessing Indies Guys Sudah Daftar Kuliah Yaudah Jadi Kuliah Dilanjutin Gitu Kalau Enggak Waktu Itu Boro-boro Ngambil Pikiran Ambil S2 Kerjaan Bagus Bisnis Bagus Waktu Itu Kan 1997 Bisnis Masih Bagus Bagus Banget Gitu Menurutnya Ekonominya Indonesia Masih Oke Banget Nah Belajar Dari Sana Si Apa Crismon Ini Sebenernya Atau Mungkin Kita Lagi Masa Covid Ini Lagi Masa Krisis Kita Sebenernya Harus Flashback Kita Bisnisnya Kayak Gimana Bagaimana Kita Kompetisi Dengan Kompetitor Mungkin Kalau Nature Startup Udah Mikir Pivot Itu Mungkin Tiap Bulan Kali Kenapa Karena Perubahan Perubahan Behaviornya Kan Sebenernya Yang Harus Di Antisipasi Jangan Sampai Misalnya Perubahan Behaviornya Itu Belok Kompetitor Atau Belok Atau Bisa Mendadak Hilang Contohnya Misalnya E-Money Misalnya Sekarang Semua Orang Berlomba-lomba E-Money Kalau Dulu Mungkin Yang Lebih Gencar Kita Mungkin Udah Terbiasa Sekarang Dalam Transaction Pakai Kartu Kredit Nah E-Money Sekar Gencar Juga Tapi Masih Dalam Konteks Mungkin Promo Oh Semua Belanjanya Lewat E-Commerce Dengan promo Dengan Cashback Dan lain sebagainya Pertanyaannya Kalau Promonya Hilang Kalau Balik lagi Ke Kartu Kredit Kan Tidak Menyelesaikan Masalah Sebenarnya Artinya Produk 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 Tidak Memberikan Solusi Gitu Nah Jadi Mungkin Di Desember Kemarin Kan Saya Juga Share Ke Teman Teman Ya Mungkin Teman Teman Di BAEC Bisa Kasih Ke Teman Teman Lagi Materinya Ke Teman Teman Yang Ada Disini Saya Pernah Sharing Bagaimana Kita Mengevaluasi Perusahaan Kita Secara Gampang Dan Mudah Itu Ada Beberapa Slide Yang Saya Bikin Dan Mungkin Bisa Dibaca Teman Teman Itu Aja Mungkin Dari Sana Kalau Mau Nanya Silahkan Bebas Saya Thank you Banget Akaryana Kita Lihat Di chatbox Markus Juga Mau Ada Sharing Juga Oh Sorry Tadi Ada Kelewatan Bolea Dewi Ada info Barangkali Yang Di chat Ada Kelewat Bulia Mungkin Boleh Memberikan info Buat Yang Sering Berhubungan Sama Pemerintahan Boleh Sering Sering Dingatkan Supaya Mengurangi Import Kebutuhan Fokok Karena Sebetulnya Indonesia Ini Bisa Kalau Digarap Benar Dan Dikembalikan Lagi Semangat Cintai Produk Sendiri Bisa Mandiri Dan Cukuplah Hasilnya Kayak Di Thailand Contohnya Mungkin Bulia Boleh Ada Tambahan Info Info Gimana Bu Ada Yang Mau Nyangga Dari Tadi Karena Ini Kayaknya Catnya Agak Berhubungan Halo Bulia Bulia Sama Ini Saya Lihat Tadi Ada Ada Info Dari Parodeo Parodeo Halo Suara saya Masuk gak Oke Saya Bantu Yang Bulia Boleh Boleh Bulia Sekali lagi Gini Kita Ini Kondisi Kita Pelik Memang Benar Di Indonesia Itu Kita Sebenarnya Banyak Bahan Baku Banyak Bahan Baku Sumber Daya Alam Kita Melimpar Ruah Tapi Masalahnya Kemampuan Kita Mengolah Bahan Baku Itu Supaya Bahan Baku Itu Bisa Siap Untuk Dipakai Itu Kita Lemah Itu Kelemahan Kita Jadi Kita Perlukan Jadi gini Bahan Baku Itu Perlu Ada Step Untuk Bisa Diproses Kemudian Bisa Digunakan Lagi Dalam Produksi Yang Lebih Lanjut Karena Kan Nggak Cuma Satu Ada Ada Mata Rantai Supply Chain Nah Ini Yang Bikin Kita Kendala Karena Kemampuan Kita Itu Setengah Setengah Jadi Kita Cuma Bisa Yaudah Kita Gali Begitu Kita Gali Kita Lempar Di luar Untuk Kemudian Diolah Lagi Baru Kemudian Dipakai Lagi Kedalam Lagi Nah Hal Yang Seperti Ini Yang Bikin Kita Menjadi Masalah Jadi Dan Urusannya Biasanya Apa Urusannya Karena Itu Karena Disini Ongkosnya Terlalu Tinggi Ongkosnya Terlalu Tinggi Maka Ini Banyak Masalah Sehingga Orang Akhirnya Mikir Gampang 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 Gue Impor Aje Gitu Jadi Tapi Sekali lagi Mustinya Sekarang Ini Menjadi Opportunity Buat Kita Sekarang Mau Impor Pun Juga Gak Bisa Oke Lagi Di Sono Lebih Murah Tapi Gak Bisa Masalah Karena Semua Negara Sudah Mulai Melakukan Proteksi Untuk Kepentingan Sendiri Nah Sehingga Ini Bisa Menjadi Opportunity Buat Kita Sebenarnya Untuk Kemudian Melakukan Itu Misalnya Farmasi Farmasi Itu Ada Bahan Baku Kalau Yang Tau Farmasi Bukan Di Industri Itu Tapi Yang Saya Tau Farmasi Bikin Obat Tapi Obat Itu Bahan Baku Bahan Bakunya Dateng Dari India Begitu Begitu Kita Masih Banyak Yang Gini Ini Jadi Tantangannya Memang Beresinya Jangkanya Tanjang Untuk Bisa Beresin Ini Tapi Coba Kita Lihat Ada Yang Bisa Dalam Jangka Pendek Bisa Kita Segera Beralih Untuk Ikut Bantu Di Area Situ Jadi Itu Yang Ini Sama Tadi Buli Bilang Turisme Karena Beliau Mungkin Di Bali Turisme Lagi Kata Stropic Lalu Tadi Gara-gara Ngebahas Katastrophic Pak Roni Kwok Ya Pak Roni Pak Roni Kwok Tanya Apa Sarannya Untuk Bisnis Yang Katastrophic Selama Satu Setengah Tahun Nah Kalau Dilihat Dari Dari slide Tadi Kalau Kita Mengacu Ke slide Tadi Slide Tadi Menyarankan Kita Harus Mulai Memikirkan Mengganti Bisnis Kita Organic Innovation Jadi Di dalam Itu Contoh Kalau Di dalam Turisme Itu Kemarin Sempat Disiar Sama Bro Felix Turisme Itu Banyak Aspek Ada Pesawat Kena Hotel Kena Macem-macem Turisme Contoh Yang hotel Sekarang Hotel-hotel Udah mulai Kalau Bro Felix Semarin Sempat Sharing Itu Mulai Memikirkan Staycation Jadi Dikasih Harga Sangat Murah Mungkin Orang Yang Betek Di Rumah Sekarang Bisa Ngerasain Di Hotel Propertinya Nganggur Daripada Nganggur Udah lah Minimal Bisa Biaya Operasional Ganti Operasional Aja Gitu Kan Gak Usah Mikirin Untung Terus Ada Juga Beberapa Hotel Yang Saya Tahu Grup Lipo Itu Dia Rubah Hotel Jadi Rumah Sakit Tambahan Kapasitas Rumah Sakit Jadi Buat Orang Yang Punya Gejala Atau Dia Misalnya ODP Atau Apa Yang Gak Terlalu Parah Gejalanya Tapi Yang Penting Dia Perlu Di Isolasi Di Karantina Dia Gak Perlu Di Rumah Sakit Tapi Bisa Merasakan Fasilitas Hotel Jadi Itu Salah Satu Yang Pivot Yang Bisa Dilakukan Yang Nanya Pivot Pivot Kalau Di Basket Kita Kaki Bertumpu Satu Kaki Satunya Leluasa Mau Ke Mana Kanan Kiri Itu Buat Kita Muter Jadi Kita Berganti Strategi Pivot Seperti Itu Jadi Kita Bisa Mulai Memikirkan Penggantian Seperti Itu Ada Berapa Yang Barber Saya Gak Iso Barber Itu Punyanya Kurniawan Bukan Iso Barber Bro Kurniawan Ada Di sini Biro Kurniawan Ada Kayaknya Tadi saya Lihat Ya itu Iso Barber Itu Dika Buka Bro Ya itu Apa Saya sih Franchise Ambil Franchise Cuman Kita Bagian Dari Showbox Juga Itu Saya Baru Dapat Broadcast Barber Tapi Tukang Barber Pake APD Barber Keliling Pake APD Harganya sadis Juga 120 ribu Lebih Banyak Lebih Murah Bro Iya Tapi Distar Dari 120 ribu Tapi Buat Orang Sekarang Konsernya Kesehatan Rambut Sudah Parah Lihat Saya Rambutnya Sudah Gondrong Saya Izin Itu Kirim Di Group Promo Home Service Mungkin Duit 120 ribu Yaudah Gak Potong Rambut Gak Tiap Hari Ini Udah Berapa Bulan Gak Potong Rambut Yaudah Sekali Keluar 120 ribu Tapi Gak Berasa Dipotong Aman Kenapa Yang Motong Pake APD Pake Masker Itu Menarik Untuk Dipake Gak Biar Lebih Mahal Itu Contoh Kita Bisa Melakukan Pivot Pivot Terhadap Yang Kena Katastrofi Sebenarnya Barbar Itu Termasuk Yang Kena Katastrofi Juga Karena Dia Langsung Nempel Tapi Muncul Ide Pake APD Walaupun Sebenarnya Ide Itu Saya Udah Kepikiran Dari Jauh-jauh Hari Sebelum Isobox Melakukan Jadi Sebenarnya Mungkin Kita Lagi Juga Dalam Proses Untuk Pengen Ikutan Masuk Kesitu Pengen Ikutan Bikin Bisnis Barber Juga Pake APD Tapi Maksudnya Gitu Jadi Mungkin Yang Turism Bisa Saling Kita Pikirin Juga Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Kondisi Katastrofi Jadi Kalau Sama Satu Tengah Tengah Memang Harus Berinovasi Tengah Bisa Cuma Berpahan Nunggu Kita Balik Bisa Mulai Lagi Kalau Kita Nunggu Balik Mulai Lagi Itu Cuma Bisa Setengah Tahun Cuma Dalam Perkiranya Apanya Bisa Setengah Tahun Walaupun Saya Sedikit Informasi Buat Teman Teman Itu Sempat Bocor Rencana Dari Pemerintah Bocor Rencana Pemerintah Walaupun Itu Dibilang Graf Pemerintah Itu Akan Mulai Mengangkat PSBB Itu Dengan Rencana Sampai Di Juli Walaupun Kalau Tadi Kita Lihat Kita Lihat Di Slide Saya Itu Rencana Diangkat PSBB Itu Bulan Januari Tapi Ada Wacana Sebenarnya Di dalam Hitungan Pemerintah Udahlah Sekarang Masa Covid Yang penting Orang Lain Semua Orang Sudah Sadar Covid Tapi Udah Biar Biar Bisa Ekonomi Bergulir Lagi Juli Tetap Angkat PSBB Ya Mau Kerja Kerja Ya Pokoknya Lu Jagalah Social Distancing Segala Macem Nah Kalau memang Seperti itu Kita sih Memang Ada Kemungkinan Mulai Tumbuh Lagi Yang lain-lainnya Karena Contoh Sukarnahata Kan baru Dibuka Walaupun Terbatas Itu langsung Numpuk Kayak orang Gila Kalau teman-teman Lihat Walaupun Langsung Ketangkep Ada Belasan Orang Yang Positif Covid Tapi Itu Menunjukkan Bahwa Sekarang Itu Semua orang Udah pada Nunggu Tunggu Nunggu Untuk Bisa Balik Normal Lagi Jadi Begitu Udah Pemerintah Angkat PSBB Segala Macem Orang Mungkin Udah Kagak Mikir Lagi Gue Sekarang Jangan Mikir Covid Gue Mati Kagak Miskin Iya Orang Mikir Begitu Sekarang Jadi Bodoh Yang Hidup Hidup Jalan Orang Butuh Makan Kok Jadi Ada Wacana Wacana Mungkin Kejadiannya Bisa Seperti Itu Juga Itu Pemikiran Saya Ada Yang Pengen Itu Pengen Ikutan Nambah Boleh Saya Sharing Boleh Saya Sharing Halo Teman-teman Semua Sharing Pivot Tadi Ini Seru Banget Topiknya Oke Saya Mau Karena Ini kan Kita Semua Teman-teman Alumni Perlu Informasi Yang Banyak Terutama Karena Kita Memerlukan Itu Untuk Decision Making Tentunya Jadi Memang Saya pun Mengikuti Karena Saya Terlepas Dari Grup Excel Saya Punya Bisnis F&B Jadi Saya Banyak Dapat Data Dan Informasi Juga Dari Para Pelaku F&B Di Bidang Bidang Restoran Makanan Minuman Dan Pemasan Dan Lain-lain Nah Kebetulan Sekali Saya Ada Ikut Satu Webinar Seperti Ini Itu Yang Diadakan Pembicaranya Yalah Founder Itlah Itlah Sendiri Kan Kita Tahu Bahwa Dia Bikin Nasi Kotak Box Dari Kuat Di Cloud Kitchen Sampai Dia Buka Di Mall Sekitar 30 Outlet Singkat Singkat Cerita Saja Semua Pada Nanya Menurut Founder Itlah Kira-kira Setelah Ini Mall Rame Lagi Apa Enggak Pertanyaan Seperti Itu Jadi Benar Yang Tadi Digambarkan Orang Sudah 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 Tidak Sabaran Sudah Tidak Sabaran Setelah Ini Bagaimana Dan Sudah Tergambar Yang Berita Disharing Bahwa Airport Sudah Mulai Rame Kelihatannya Orang Sudah Mulai Enggak Peduli Sehingga Gini Saya Menangkap Satu Informasi Bahwa Di Indonesia Itu Punya Culture Yang Unik Ketika Kita Mencerna Dan Mengolah Informasi Ini Kita Juga Memutuskan Sesuatu Untuk Pivot Harus Memperhatikan Culture Itu Yang Saya Tangkep Sehingga Nanti Kalau Kita Bilang Mall Aktif Lagi Pertanyaannya Benar Apu Enggak Kalau Itu Benar Berarti Kita Akan Mendeside Kita Akan Hit Lagi Di Mall Misalnya Begitu Nah Hal-hal Ini Menjadi Menarik Karena Indonesia Itu Sangat Antik Negara Negara Berflower Ini Memang Memang Sangat Ceritanya Sangat Menarik Ada Ada Yang Ada Bisa Disaringkan Kita Semua Nah Sehingga Tadi Bahwa kita Betul New Normal Akan Datang Kita Harus Pivot Misalnya Tapi Pivot Ini Kita Perlu Memperhatikan Aspek Aspek Terutama Budaya Kemudian Misalnya Ada Celah Opportunity Begitu Yang Ada Apa Yang Bisa Kita Ambil Nah Itu Mesti Kita Berani Nah Tadi Kan Ada Beberapa Yang Menjawab Apa Pivot Ada Pertanyaan Juga Nah Ada Yang Tulis Strategi Ada Yang Tulis Mengganti Rencana Dan Segala Macem Nah Saya Mau Ingatkan Teman Teman Mungkin Jangan Lupa Eksekusinya Karena Kita Terus Mengkalkulasi Terus Terus Membandingkan Data Tapi Kapan Kita Berani Step In Terhadap Strategi Pivot Tadi Itu Yang Benar Benar Penting Diperhatikan Karena Kalau Tarik Ulur Terus Nggak Tahu Layangannya Bisa Terbang Apa Enggak Jangan Jangan Nyungsep Atau Benangnya Putus Nah Ini Yang Perlu Berani Juga Tadi Dikatakan Mungkin Harus Berani Invest Satu Titik Kita Memutuskan Nah Kenapa Satu Cerita Yang Mau Saya Sharing Bahwa Yang Tadi Saya Bilang Saya Ada Bermain Juga Di FNB Perusahaan Kami Berdiri Tahun 2016 Namanya PT Anugerah Pangan Indonesia Awal Berdiri Kami Memproduksi Seasoning Yaitu Bumbu Bumbu Seperti Cabai Bubuk Balado Barbecue Dan Teman-temannya Kita Mulai Di 2016 Kemudian Berjalan Dua Tahun Kami Menemukan Menemui Jalan Buntu Dimana Sudah Push Produksi Sedemikian Rupa Waktu itu Kita Sempat Produksi Sampai 8 ton Sebulan Rupa-rupanya Tidak Cukup Juga Hitungan Kami Harus 12 ton Dan Itu Sudah Sekuat Tenaga Nah Di titik Itu Kita RUPS Sama-sama Pemegang Saham Kita Kumpul Kita Bertanya Kepada Diri Kita Masing-masing Pertama Apakah Kita Cut Loss Kalau Cut Loss Berarti Pergi Kasino Bawa Duit Gambling Ilang Atau Pertanyaan Kedua Atau Kita Pivot Nah Kalau Pivot Lalu Harus Lakukan Apa Ini Saya Membayangkan Ini Mirip Situasi Kita Walaupun Tidak Sama Serupa Tapi Tidak Sama Iyalah Hari Hari Kita Kepepet Penjualan Drop Bayar Ini Itu Susah Kita Lalu Memutuskan Ini Mau kita Cut Loss Bisnis Kita Atau Kita Pivot Kan Gitu Ya Nah Saat Itu Kami Para Pemegang Saham Memutuskan Pivot Teman Teman Nah Cuman Memang Kita Pivot Apa Yang Kita Lakukan Iyalah Jadi Tips Yang Pertama Tadi Kalau Mau Pivot Mari Kita Serap Informasi Dan Data Yang Banyak Perhatikan Culture Di Indonesia Perhatikan Celah Dan Opportunity Tadi Itu Tips Dan Satu Lagi Ini Ada Satu Tips Lagi Seperti Yang Mendefine Diri Kita Meredefine 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 Diri Kita Bisnis Kita Kita Founder Ini Siapa Saja Kemampuannya Apa Begitu Ya Kemudian Kita Punya Tujuan Jangan Panjang Apakah Ini Perlu Direvisi Dan Semuanya Kita Gali Sehingga Waktu Itu Kami Mempivot Kami Menemukan Jati Diri Yang Baru Kurang Lebih Jati Diri Perusahaan Yang Baru Kita Mendefinisikan Ulang Bahwa Kita Bukan Produsen Seasoning Tapi Kami Ialah Perusahaan Yang Secara Aktif Mengikuti Trend Dan Inovasi Pangan Dan Kami Memproduksi Dalam Bentuk Powder Nah Dari Situ Itu Sangat Merubah Mindset Sehingga Kita Mulai Meluncurkan Produk-produk Yang Sesuai Dengan Jati Diri Kita Yang Baru Waktu Itu Sehingga Kami Meluncurkan Salted Egg Powder Macem-macem Cheese Cream Powder Dan Kami Sudah Export Sekarang Nah Ini Terbukti Berjalan Waktu Kita Luncurkan Produk-produk Dengan Jati Diri Yang Baru Itu Waktu Itu Kita Langsung Penjualan Naik Satu Tahun Itu Tidak Pernah Turun Naik Terus Jadi Grafiknya Naik Terus Nah Ini Contoh Yang Mungkin Kita Semua Bisa Atau Tipsnya Bisa Kita Coba Di Masing-masing Diri Kita Atau Bisnis Kita Sehingga Kita Menemukan Dari tips-tips Tadi Mana Yang Bisa Membuat Ide Atau Jalan Keluar Untuk Kita Nah Itu Yang Bisa Saya Sharing Bro Mudah-mudahan Menjadi Manfaat Thank you Matius Tadi Ngomongin Pivot Tanya Eh Pak Markus Maaf Kalian Pak Markus Yes Bu Yudara Tanya Tadi Ada Ide Kalau Di Bisnis Distribusi Bahan Bangunan Ide Apakah Untuk Pivot Ya Ya Menurut saya Gini Saya Pernah Karena Di Makanan Itu Saya Juga Aktif Ikut Beberapa Kelas Akselerasi Kelas Akselerasi Baik Dari Pemerintah Yang Dorong Dari Backcraft Waktu Itu Masih Badannya Backcraft Kemudian Kita Didorong Sampai Masuk Ke Satu Akselerator Program Dari Salim Group Membukakan Mindset Saya Jadi Begini Yang Paling Ngerti Bisnis Kita Ialah Tidak Ada Orang Lain Yang Ngerti Pasti Diri Kita Sendiri Gak Mungkin Ada Orang Lain Yang Jauh Lebih Mengerti Daripada Diri Kita Sendiri Itu Gak Mungkin Jadi Harus Kita Memang Yang Mencari Ide Ide Tersebut Nah Cuman Memang Kita Kalau Tidak Punya Tools Tidak Berjejaring Seperti Ini Tidak Mendapat Informasi Lain Kita Akan Kesulitan Jadi Dari Beberapa Paparan Dan Tips Yang Sudah Disaring Harapannya Menjadi Tools Alat Buat Teman Teman Coba Look Up Kepada Bisnis Teman Teman Nah Kalau Ditanya Saya Saya Bukan Pemain Bangunan Jadi Saya No clue Terus Terang Jadi Musi Sis Yuli Sediri Yang Memang Coba Saya Yakin Dan Percaya Bisa Karena Tidak Mudah Tadi Matius Sudah Memaparkan Betapa Sulitnya Memulai Bisnis Dan Menjalankan Bisnis Saya Yakin Dan Percaya Kalau Sis Atau Bro Di Sini Sudah Satu Tahap Menjalankan Bisnis Sedemikian Rupa Dan Sudah Bertahan Bertahun Tahun Orang Bilang Tiga Tahun Itu Perusahaan Sudah Mulai Agak Stabil Agak Terus Lewat Dari Tiga Tahun Saya Yakin Dan Percaya Itu Sudah Luar Biasa Dan Pasti Ketemu Jawabannya Itu Yang Saya Bisa Respon Thank you Sorry Pak Sebastian Tadi Tadi Saya Kek Skip Pak Sebastian Mungkin Tadi Ada Mau Bertanya Atau Menyanggah Iya Saya Mau Tanya Dikit Lagi Terima Kasih Ini Bro Markus Penjelasannya Bagus Mau Tanya Aja Sekarang Bro Markus Bisnisnya Posisinya Seperti Apa Yang Seasoning Seasoning Salam Kenal Pak Sebastian Salam Kenal Pak Markus Saya Kawannya Pak Matius Kebetulan Saya Adiknya Pak Matius Saya Tau Yang Saya Tertarik Ini Yang Anugerah Pangan Mungkin Lagi Booming Sehat Oke Pertanya Lebih Ke FNB Itu Lagi Posisinya Seperti Apa Sangat Paham Terus Yang Kedua Apakah Ada Peluang Minta Itu Kolaborasi Atau Ikut Tadi Kan Bro Kelvin Kan Matius Juga Kan Ada Info Kita Harus Meniti Gelombang Yang Lagi Di Atas Angin Kita Coba Ikut Mungkin Nanti Kita Bisa Sama Bertahan Sambil Bisnis Inti Kita Kita Coba Maintain Dulu Konsolidasi Itu Itu Aja Thank you Oke Wah Luar Biasa Pak Sebastian Thank you Banget Atas Pertanyaannya Saya Yakin Kita Semua Disini Para Expert Karena Kita Disini Entrepreneur Jadi Kita Mesti Ada Confidence Itu Walaupun Jangan Sampai Ke GR Tapi Jangan Minder Juga Jadi Kita Harus Berani Mengatakan Kita Expert Di Bidang Kita Masing Tentunya Situasi Ini Para Expert Pun Bingung Pak Itu Satu Hal Yang Saya Tangkep Di Seluruh Dunia Tidak Ada Orang Yang Berani Mengatakan Bahwa Saya Punya Solusi Atau Saya Ini Problem Solver Atau Saya Ini Orang Yang Sanggup Menghadapi Dan Pasti Saya Sukses Tidak Ada Yang Berani Diklaim Itu Menurut Saya Begitu Cuman Memang Betul Bahwa Pemisnis Itu Punya Kekuatan Berjejaring Sehingga Sudah Banyak Inisiasi Yang Dilakukan Oleh Para Pemisnis Contohnya Misalnya Saya Kembali Ke Founder It Dia Itu Jualannya Nasi Bok Kemudian Dia Gandeng Beberapa Pemain Lain Yang Tentunya Penjualannya Juga Drop Seperti Dia Dia Jual Nasi Bok Plus Dessert 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 Kue Kue Produsen Kue Yang Dia Kenal Akhirnya Dia Bikin Paket Nasi Plus Dessert Nah Inisiasi Ini Tidak Pernah Ada Dulu Tidak Pernah Terjadi Sebelum COVID Ini Tapi Hari Ini Akhirnya Orang Begitu Luar Biasa Membuat Inisiasi Yang Kreatif Akhir Tercipta Produk-produk Atau Jasa Yang Baru Dan Tentunya Kita Harus Menurut Saya Di Semua Misalnya Sekarang Hari Ini Ikut Tadi 70-an Saya Lihat Di Partisipan Di Sini Mari Kita Semua Coba Saling Sharing Dan Saling Kontak Begitu Apa Apa Yang Bisa Kita Lakukan FNB Betul Sekilas Terlihat Bahwa Wah Ini Semua Orang Makan Dan Segala Macem Tapi Ingat Bahwa Makannya Pun Tidak Selektif Orang Orang Lebih Memfokuskan Anggaran Dia Untuk Efisiensi Terutama Mereka Lebih Fokus Kebutuhan Dasar Kokok Lalu Bagaimana FNB FNB Yang Bukan Kebutuhan Dasar Saya Kasih Contoh Ada Pemain FNB Yang Tidak Main Di Kebutuhan Dasar Apa Yang Dia Lakukan Dan Sukses Ini Saya Akan Sharing Pelanggan Saya Namanya Golden Duck Di Singapura Kalau Bapak Bapak Ibu Ibu Pernah Dengar Irvin Itu Fiskin Produsen Itu Didirikan Oleh Founder Orang Indonesia Tapi Lama Tinggal Di Singapura Segitu Besarnya Irvin Sampai Masuk Forbes Forbes Saya Lupa Masuk Forbes Yang Mana Begitu Dan Ada Lagi Produsen Golden Duck Sama Masuk Forbes Juga Bapak Bapak Ibu Dan Itu Pelanggan Saya Sekarang Ini Produsen Fiskin Snack Yang Harga Jualnya Tidak Murah Satu Kantong Sekitar 80.000 Rupiah Bayang Bayangin Kalau Kita Beli Citato Itu 10 Sampai 12 Rupiah Barang Ini Barang 80.000 Rupiah Bagaimana Mereka Mau Jualan Di Saat Orang Fokus Untuk Mengarahkan Budgetnya Anggarannya Untuk Kebutuhan Dasar Kebutuhan Pokok Tapi Untuk Informasi Kita Sampai Hari ini Mereka Masih Sangat Stabil Membeli Barang Dari Saya Walaupun Bulan Maret Stop Tapi April Dan Mei Itu Sudah Kembali Saat Posisi Normal Seketika Itu Juga Lalu Saya Bertanya Tanya Ini Apa Yang Terjadi Kok Bisa Makanan Makanan Bukan Makanan Murah Makanan Bukan Makanan Dasar Dan Makanan Pokok Kok Dia Bisa On Lagi Dengan Sedemikian Ketika Saya Perhatikan Bapak Bapak Ibu Ibu Mereka Itu Menginisiasi Atau Tadi Pivot Beberapa Produk Dengan Melakukan Begitu Luar Biasa Riset Apa Yang Mereka Riset Sekarang Begini Orang Work From Home School From Home Satu Yang Pasti Kena Psikologinya Data Itu Mereka Pakai Kalau Orang Stres Biasanya Makanan Apa Yang Bisa Mengurangi Tingkat Stres Tahu Bapak Ibu Coklat Coklat Sehingga Apa Akhirnya Mereka Bikin Produk Mungkin Kalau Yang Generasi Sama-sama Saya Pernah Ingat Dulu Ada Es Krim Bon Bon Es Krim Bon Bon Campina Itu Sekitar Segini Gedenya Semua Dibalur Oleh Coklat Dalamnya Es Krim Kamu Mungkin Belum Tahu Belum Lahir Saya Juga Belum Lahir Bentuknya Itu Coklat Yang Dilaunching Oleh Golden Duck Bentuknya Mirip Seperti Bon Bon Itu Begitu Dibagi Dua Coklat Itu Dalamnya Salted Egg Bapak Ibu Dan Itu Saya Ikutin Di IG Dia Luar Biasa Pesanannya Membludak Karena Orang Perlu Coklat Untuk Mengurangi Rasa Stress Nah Itu Yang Bisa Keluar Produk Produk Seperti Itu Siapa Hanya Mereka Yang Tahu Tapi Dengan Apa Mereka Melakukan Dengan Bekerja Mereka Meng-reset Mereka Mencari Tahu Situasi Ini Datanya Bagaimana Lalu Bisa Lakukan Apa Sehingga Saya Yakin Mungkin Itu Salah Satu Contoh Jadi Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Oleh Para Pebisnis Yang Secara Kreatif Tinggal Kita Mau Apa Enggak Kita Mau Bekerja Apa Enggak Atau Hanya Kita Terlarut Oleh Emosi Kita Stress Dibawa Out Of The Blue Terus Dan Saya Rasa Tidak Karena Entrepreneur Semangat Selalu Berapi Api Begitu Kurang Lebih Tambahan Aja Thank you Thank you Thank you Pak Marcus Pak Arena Mungkin Masih Topik Yang Berhubungan Tadi Pak Arena Mau Sharing Sedikit Juga Ya Kayaknya Sudah Terlanjur Sama Dijelasin Nama Marcus Juga Jadi Saya Cuma Mau Ngingetin Aja Persepsi Pivot Itu Memang Kita Mencari Strategi Baru Tapi Jangan Misalnya Ideasinya Itu Totally Different Dengan Misalnya Kita Belum Pernah Melakukan Lama Sekali Nah Itu Sangat Beresiko Tinggi Kalau Menurut Saya Dari Pengalaman Saya Untuk Melihat Startup Yang Saya Bina Dan Mahasiswa Yang Mulai Bisnis Kan Biasa Kalau Mahasiswa Ditanya Eh Mau Bisnis Apa Makanan Misalnya Pernah Kedapur Enggak Padahal Enggak Pernah Kedapur Sama Sekali Jangan Dilupakan Bahwa Ideasinya Sebenarnya Harus Ada Proses Observasi Juga Dan Minat Di Industrinya Yang Di Bidangnya Itu Jangan Terlalu Apa Enggak 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 Angin Enggak 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 Punya Dasar Enggak Langsung Main Bisnis Nah Kemungkinan Itu Jadi Gambling Gitu Bukan Enggak 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 Yang Yang Tepat Kalau Tadi Kan Ceritanya Markus Oh Dia Sudah Jalanin Terus Lebih Fokus Kalau Menurut Saya Itu Bukan Pivot Lebih Fokus Sebenarnya Jadi Produknya Tadi Misalnya Air Asia Dulu Pendiri-pendirinya Itu kan Dari Industri Musik Ya Benarnya Semuanya Dulu Nah Karena Dia juga Mengamati Dulu Dia Bikin Aplikasi Itu Booking Itu Karena Dari Industri Musik Nya Gitu Semua Sudah Migrasi Sudah Pakai iTunes Gitu Kan Nah Ini Yang Menjadi Inisiasi Dia Dan Menjadi Ideasinya Dia Untuk Di Pivot Ke Industri Penerbangan Itu Itu aja Teman-teman Thank you Thank you Oke Thank you Nah Mungkin Sebelum ini Kan Ini Karena Group Untuk Networking Sama Diskusi Banyak Topik Kebetulan Ada Seorang Ibu Yang Sedang Lagi Mau Bertanya Mungkin Ada Alum Di Singapura Yang Saya Cuma Tahu Pak Husin Ibu Ibu Yuliana Bertanya Gimana Sebentar Kuliannya Boleh Dianut Ada Yang Tahu Nggak Atau Ide Gimana Sebaiknya Kalau Anak Yang Percana Kuliah Keluar Negeri Ya Ini Gimana Boleh Saya Ini Jadi Gini Saya Sudah Planningkan Untuk Anak Saya Belajar Bahasa Sama Kuliah Keluar Tapi Itu Sudah Semua Pokoknya Tinggal Apply Tisa Lagi Apply Tiba-tiba Boom Begitu Nah Ini Mungkin Ada Ide Untuk Mengisi Karena Anak Saya Memang Dia Preferinya Tetap Untuk Kesana Cuma Untuk Mengisi Kekosongan Kemudian Apakah Misalnya Ada Semacam Mungkin Apa sih Kegiatan Yang Untuk Anak Yang Mungkin Yang Lain-lain Punya Punakan Atau Punya Adik Yang Senasib Dengan Saya Bisa Sharingnya Jadi Saya Bisa Ada Bayangan Kira-kira Saya Arahkan Anak Saya Ini Kemana Itu Satu Kemudian Kalau Boleh Saya Mau Mereplay Yang Tadi Pak Karyana Infokan Kalau Saya Tidak Salah Tangkap Itu Kan Kalau Misalnya Bisa Benar-benar Yang Bisnisnya Kurang Lebih Sama Baru Kita Itu Tapi Kalau Baru Pivot Ya Gitu Kalau Enggak Setelah Ya Cuma Kalau Saya Kurang Setuju Contoh Misalnya Saya Baca Di Berita Itu Pramugari Pilot Itu Pesawatnya Tutup Semua Mau Enggak Mau Mereka Ada Yang Jadi SPG Mau Kerja Apa Mungkin Mereka Jualan Makanan Dan Sebagainya Itu Justru Itulah Maksudnya Saya Yang Tadi Sebenarnya Saya Mau Tanya Itu Saya Dibilang Bahan Bangunan Kalau Dibilang Sangat Terdampak Enggak Terlalu Kalau Saya Mau Cari Omset Gede-gedean Ya Bisa Tapi Entah Kapan Kalau Saya Ngeram Saya Nanti Keduluan Sama Yang Lain Jadi Serba Salah Itu Maksudnya Tadi Yang Saya Tanya Thank you Saya Mood Teman-teman Yang Lain Mungkin Ada Yang Mau Menyanggah Ya Kalau Pertanyaannya Nomor Satu Kayaknya Saya Sulit Untuk Bantu Jawab Juga Karena Anak Saya Baru Baru Play Group Digo Guga Mau Gimana Gitu Ya Tapi Memang Nomor Dua Ini Kalau Berarti Kan Kena Kasus Masalah Jualannya Bagus Masih Oke Tetapi Yang kita Khawatir Masalah Payment Kalau Kita Lihat Itu Kalau Melihat Dari Tabel Yang Tadi Maaf Sedikit Jualannya Enggak Bagus Tapi Kalau Mau Dikencengin Lagi Sedikit Bisa Tentu Drop Jualannya Drop Tapi Enggak Separah Sampai Kaya Hotel Yang Tutup Enggak Dapat Pemasukan Bukan Begitu Skenario Tadi Bukan Yang Katastrofik Skenarionya Bukan Yang Katastrofik Tapi Masih Yang Mungkin Yang Malt Negatif Medium Medium Belum Yang Sevir Juga Jadi Satu Hal Yang Perlu Dimonitor Informasi Buat Teman-teman Saya Pikir Ini Pertanyaan Penutup Karena Waktunya Udah Jam 17 Karena Target Kita Sampai Jam 17 Segala Hal Yang Terlalu Banyak Nanti Enak Juga Mendingan Nanti Kita Bikin Lagi Sesi Berikutnya Lagi Dengan Topik Yang Bagaimana Lagi Jadi Sebagai Penutup Saya Mesti Sedikit Now Sounding Teman-teman Mulai Sekarang Tolong Teman-teman Sering Baca Inisiatif Dari Pemerintah Jadi Makro Kondisi Makro Sama Action Yang Dilakukan Pemerintah Karena Nggak Bisa Dipungkiri Dalam Kondisi Yang Lagi Spesial Seperti Ini Peranan Pemerintah Itu Akan Sangat Tinggi Sekali Negara-negara Yang Maju Seperti Amerika Terus Jerman Mereka Itu Pemerintah Memberikan Insentif Ekonomi Yang Luar Biasa Besar Sekali Itu Sangat Membantu Para Pebisnis Di Indonesia Sudah Mulai Disiapkan Cuma Menurut kita Masih Agak Lambat Tapi Mesti Dalam Waktu Dekat Ini Akan Terjadi Insentif Yang Akan Diberikan Dikucurkan Oleh Pemerintah Dan Tentunya Jalan Untuk Mendapatkan Insentif Itu Bagi Kita Pengusaha Itu Seperti Apa Itu Kita Mesti Pelajari Prosedur Prosedurnya Misalnya Bisa Bisa Lewat Biasanya Lewat Bank Lewat Bank Terus Dari Sisi Mereka Cuma Ada Prasyarat Prosedural Yang Harus Kita Siapkan Terus Kita Kalau Yang Bikin Usaha Yang Jalami Usaha Pasti Kita Mengatur Kita Punya Waiting Average Cost of Capital Jadi Kita Punya Equity Kita Punya Saham Tapi Kita Punya Hutang Jadi Ada Untuk Kebutuhan Bisnis Kita Modali Dengan Modal Uang Sendiri Dan Juga Dari Hutang Dari Hutang Ini Kan Bisa Datang Dari Bank Itu Ada Bicara Soal Restrukturisasi Hutang Itu Tolong Dipelajari Teman-teman Baca Nanti Mungkin Di Lensesi Kita Kita Masuk Ke sana Walaupun Biasanya Materi Seperti Ini Buat Kita Para Praktisi Agak Berat Bacanya Tapi Ini Benar-benar Butuh Ini Benar-benar Butuh Buat Kita Para Pengusaha Untuk Memanfaatkan Fitur-fitur Tunjangan Dari Pemerintah Ini Jadi Sehingga Yang Buat Menjawab Untuk Si Siuli Mungkin Jawabannya Memang Tidak Harus Terlalu Pivot Tapi Masih Bertahan Misalnya Begitu Case Si Si Siuli Bertahan Tapi Bertahan Kita Mesti Mikirin Tadi Ada Case Law Ada Apalah Gitu Ya Nah Mungkin Kita Bisa Memanfaatkan Fasilitas-fasilitas Dari Pemerintah Itu Coba Mulai Dibaca Dicarmati Karena Mesti Dalam Jangka Waktu Yang Pendek Ini Sudah Mulai Banyak Skenario Skenario Lagi Disiapkan Saya Lagi Kemarin Saya Dan Pak Karyana Juga Ikutan Kita Dalam Satu Media Yang Sama Jumbarangan Jadi Dari OJK Sharing Mereka Sedang Lagi Menyiapkan Terus Dari Banyak Yang Dari Perbankan Udah Mulai Disiapin Juga Jadi Ada Beberapa Yang Memang Istilahnya Bukan Cekadac Restrukturisasi Kalau Memang Perusahaannya Itu Ternah Dampak COVID Tapi Sebelumnya Sehat Jadi Memang Ada 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 Pembuktian Itu Bisa Benar Dapat Insentif Dapat Duit Australia Itu Sudah Melakukan Begitu Saya Dengar Sharing Dari Teman Teman Jadi Perusahaannya Dapat Duit Dari Pemerintah Yang Di Indonesia Kita Tidak Tau Detailnya Gimana Tapi Tolong Mulai Sekarang Mulai Di Watch Nanti Kalau Ada Hal Yang Lebih Detail Dan Udah Pasti Kita Bisa Bahas Di Sesi BIC Yang Berikutnya Itu Sih Saya Pikir Yang Kita Coba Tutup Dulu Untuk Sesi Kali Ini Sekali Lagi Thank you Buat Teman-teman Yang Udah Join Juga Teman-teman Yang Sudah Sempat Meninggalkan Pasti Karena Biasanya Jam 17 Kita Kan Meeting Samung Nyambung Begitu Ya Meeting Samung Nyambung Jadi Udah Ada Yang Meninggalkan Juga Materi Nanti Saya Sharing Di Group Saya Bantu Ingatkan Juga Sekali Lagi Teman-teman Yang Belum Para Tolong Kalau Mau Dan Tertarik Silahkan Join Ke Group Kita Bisa Join Untuk Para Bimusian Yang Belum Member BAEC Silahkan Join Gratis Tinggal Nanti Contact Bro Yopi Biar Bisa Di Add Buat Yang Bimusian Kalau Tertarik Kita Ada WA Group Tenang WA Group Cenderung Silent Kok Tidak Terlalu Rame Sepi Sepi Jadi Kalau Mau Join Mestinya Tidak Terlalu Mengganggu Tapi Setidaknya Kalau Kita Lagi Ada Event Teman Teman Terupdate Jadi Bisa Ikutan Join Lagi Itu Saja Dari Saya Moga Materi Kita Hari Berguna Buat Semua Thank you Sekali lagi Buat Aro Yang Telah Membantu Menyelenggarakan Ini Thank you Sekali lagi Foto Terakhir Foto Terakhir Ada yang Baru Join Terlambat Tadi Survivor Survivor Aduh Bu Meli Cantik Sekali Bu Bu Meli Kayak Udah Kayak Cibi Maruko Oke Oke Boleh Mana Kayaknya Masih Ada yang Baru Dari Toilet Mungkin Belum Video Halamannya Halamannya Pak Korniawan Udah Bro Saya hitung ya Halaman Halaman Satu dulu Halaman Satu dulu Halaman Satunya Di saya Masing-masing Kayaknya Tiap orang Beda-beda Jadi Harap Standby Senyumnya Siap ya Satu Dua Tiga Sebentar Saya Saya Pasti dulu Mestinya Yopi Sebutin Nama Halaman Satu ABCD Gitu Gak Nyak Ibu Oke Halaman Dua Boleh Halaman Dua Di saya Masih ada Empat Orang Yang Belum Boleh Boleh Lidia Siap ya Satu Halaman No Ali Halaman Terima kasih.